Sekte Tei King, kan? Jika kamu tidak bisa menerimanya, ayo lawan aku. Suara dingin dan mendominasi itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hati semua orang bergetar. Deklarasi perang. Sederhana dan langsung. Sebelum tim dari Gunung Kunliu keluar dari Aula Kutub Utara, banyak orang sudah menduga bahwa Cu Hen pasti akan menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan pada Lutau. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Cu Hen akan benar-benar menyatakan perang terhadap tim Sekte Tei King dengan cara ini. Untuk sesaat, seluruh kota bintang tujuh sunyi senyap. Semua pertempuran berhenti dalam sekejap. Mata semua orang tertuju pada satu titik, seolah ini adalah pertunjukan terbaik yang tidak boleh mereka lewatkan. Wajah Lutau dipenuhi dengan niat membunuh dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Maumu. Berdengung. Saat suaranya jatuh, kekuatan agung tiba-tiba muncul dari tubuh Lutau. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat telapak tangannya. Energi esensi sejati telapak tangan yang melonjak seperti gelombang besar yang membumbung ke langit, dan bergegas menuju kepala Cu Hen. Dengan satu kata ketidaksetujuan, pertempuran besar terjadi dalam sekejap. Huff. Tubuh Cu Hen bergerak, dan dia menghadapi serangan itu secara langsung tanpa rasa takut. Cici. Petir hitam yang liar dan gelisah dengan cepat merayapi lengan kirinya, terkonsentrasi di telapak tangannya untuk membentuk jaring listrik yang kuat. Cu Hen mengulurkan lengannya, langsung menembus gelombang kuat esensi sejati dan menembusnya. Kekuatan Dark Thunder yang panjang dan sempit melintas di langit. Cu Hen seperti binatang guntur yang ganas, dengan cepat memperpendek jarak di antara mereka. Aura yang menakutkan. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi begitu dia melakukannya, dia mengejutkan semua orang. Semua orang di kota Seven Star diam-diam terkejut. Tidak heran Cu Hen benar-benar punya nyali seperti itu. Ternyata dia adalah orang yang menyembunyikan kekuatannya secara mendalam. Sepertinya masih banyak ketidakpastian mengenai hasil pertarungan hari ini. Dalam Sekejap Mata Dalam Sekejap Mata, Dark Thunder Net milik Cu Hen yang sangat kejam telah tiba di depan Lutau. Puluhan ribu Thunderbird berteriak keras, dan kekuatan bilah listrik yang tak terhitung jumlahnya menyerang kepala lawan. Kecepatannya secepat kilat. Namun, senyuman menghina muncul di wajah Lutau. Matanya tiba-tiba terangkat saat energi tak jelas tiba-tiba muncul. Berdengung. Dalam Sekejap, ruang di depan Lutau berubah secara tidak teratur, seperti riak yang terjalin di permukaan air. Bang, serangkaian ledakan terdengar. Dampak guntur gelap yang kuat benar-benar terdistorsi dan hancur ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari wajah Lutau. Ekspresi Cuhen sedikit berubah, dan dia dengan cepat menarik lengannya. Hai. Lutau mencibir dan menebas leher Cuhen dengan telapak tangannya ditutupi pola cahaya kemasan. Cuhen menghindar ke samping dan sekali lagi memegang kekuatan tujuh bintang di satu tangan. Cahaya bintang yang murni dan suci berkumpul di telapak tangannya dan berputar dengan cepat. Sebuah topan berputar mengelilinginya dan sebuah bola dengan kekuatan yang sangat padat dengan cepat terbentuk. Namun, sebelum Cuhen bisa memadatkan gerakannya menjadi bentuk, ruang di sekitarnya kembali beriak seperti permukaan air. Hai. Suara teredam berat bergema di udara, dan kekuatan bintang tujuh yang terkondensasi di telapak tangan Cuhen tiba-tiba meledak. Dampak yang kuat dan keras menyebabkan telapak tangan dan lengan Cuhen merasakan sakit yang menusuk. Teknik ini dihancurkan bahkan sebelum bisa diselesaikan. Sungguh aneh. Cuhen, hati-hati. Itu adalah keterampilan unik dari sekte Tei King, kekuatan ilahi yang merobek ruang. Itu dapat merusak ruang dan menghancurkan segalanya. Leng Lingyan, yang berada di area belakang, buru-buru mengingatkannya. Kekuatan ilahi yang mengoyak ruang angkasa. Mata Cuhen sedikit menyipit. Ternyata menjadi seperti ini. Segera, dia terbang kembali dan menjaga jarak tertentu dari Lutau. Dia mengeluarkan blue run sword dan bertarung dari jarak menengah hingga jarak jauh. Huff, kamu benar-benar banyak bicara yang tidak masuk akal. Li Fengqing mendengus dan melambaikan tangannya, memerintahkan orang-orang dari sekte Tei King untuk menyerang. Karena Cuhen dan Lutau sudah mulai berkelahi, penduduk Gunung Kunliu tentu saja tidak akan berdiam diri dan menonton. Dalam sekejap, terjadi perkelahian sengit antara kedua belah pihak. Gunung Kunliu saja yang berani menantang sekte Tei King kami. Tampaknya Anda berencana untuk disingkirkan dari negara bagian timur kemenangan. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Jika kamu tidak yakin, datang dan bertarunglah. Apakah menurutmu sekte kelas dua memenuhi syarat untuk memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan? Tidak peduli seberapa kelas dua Gunung Kunliu kita, kita tidak akan menemukan sekelompok orang yang tidak bersalah menjadi umpan meriam di negara-negara kecil lainnya. Diam! Kaulah yang harus menutup mulut anjingmu. Intensitas pertempuran terlihat jelas dari keadaan kedua belah pihak. Meskipun kekuatan keseluruhan tim sekte Tei King sangat kuat, Leng Lingyan, San Zen, dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Selain itu, master sekte dari sekte seribu bulu, Ki Zhang, mampu bersaing dengan mereka untuk ajang kau waktu yang singkat. Kakak senior Wu Yuan, ayo pergi dan bantu, kata Yan Han Liu. Wu Yuan menganggup tanpa ragu-ragu. Namun, Huan Jue, Xiao Ruomen, dengan tenang berkata, saya pikir kita harus melupakannya. Dengan kekuatan kami, kami hanya akan menjadi beban bagi Chu Hen jika kami berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, mereka harus berbalik dan melindungi kita, yang hanya akan menjadi beban bagi Gunung Kunliu. Meski mencela diri sendiri, tidak ada yang membantah Xiao Ruomen. Wu Yuan mengertakkan gigi dan menarik kembali langkahnya. Namun, semuanya sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa hasilnya hari ini, mereka pasti akan maju dan mundur bersama Gunung Kunliu. Sekte Taiking benar-benar tidak ingin kembali. Ledakan. Gemuruh. Gelombang udara dan lampu warna-warni terus-menerus berpotongan dan memercik. Langit dipenuhi warna, dan awan melonjak. Pertempuran antara Gunung Kunliu dan Sekte Taiking secara langsung menutupi perselisihan lainnya di kota Bintang Tujuh. Mayoritas tatapan orang masih tertuju pada pertarungan antara Chu Hen dan Lu Tao. Yang satu adalah Master Sekte baru yang tidak bernama, sementara yang lain adalah Genius Sekte yang telah terkenal sejak lama. Bagi yang menyaksikan pertunjukannya, pertarungan antara Naga dan Harimau ini masih sangat seru. Desir. 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 Pada saat ini, Chu Hen mengendalikan pedang langit biru dari jarak jauh dan mengubah pedang suci menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya untuk melancarkan serangan jarak jauh ke arah Lu Tao. Sinar pedang melintasi langit dan menebas dengan kuat. Namun, mereka dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh Void Tearing Force yang tidak terlihat dan mendominasi. Heh, apa kamu pikir kamu akan baik-baik saja hanya karena kamu jauh? Lu Tao mencibir dengan jijik. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk melonjak seperti arus bawah saat muncul dari udara tipis di sekitar Chu Hen dan menabraknya. Sosok Chu Hen melintas dan langsung berubah menjadi bayangan yang melompat menjauh dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, area ruang yang luas melengkung, dan seolah-olah seseorang melihatnya melalui pantulan air. Sebuah menara di area bawah terkena dampak langsung, dan langsung hancur menjadi pecahan pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang udara menutupi langit dan menyelimuti sekeliling. Chu Hen berdiri di langit dengan pedang langit biru melingkari dirinya dan mengeluarkan serangkaian gambar pedang. Void tearing divine force, ini dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, jarak dekat dan jarak jauh. Itu benar-benar sempurna hingga kebal, dan praktis tidak ada cacat yang ditemukan. Bagaimana saya harus menghadapinya? Chu Hen merenung dalam hatinya. Bukan hanya Chu Hen, orang-orang lain di kota Bintang 7 merasa bahwa ini adalah sebuah pembuka mata, dan mereka dikejutkan oleh kehebatan kekuatan ilahi perobek kekosongan dari sekte Tei King. Sudut mata Gu Yongzan dari pavilion angin dan awan menyipit menjadi garis halus, dan pikiran muncul di antara alisnya yang tajam. Kekuatan ilahi robek kekosongan hampir tidak memiliki kekurangan. Hasilnya jelas. Sulit untuk mengatakannya. Menurutku pemuda bernama Chu Hen itu sangat jahat, dan dia mungkin masih menyembunyikan beberapa gerakan besar yang belum dia gunakan. Semakin konyol. Menurutku, dia hanya sombong dan angkuh. Sekarang dia menunggangi harimau, sulit untuk turun. Dia pasti menyesali perbuatannya saat ini. Kalau begitu, bukankah semua orang dari tim Gunung Kun Liu akan dimakamkan bersamanya hari ini? Meskipun Gunung Kun Liu adalah sekte tingkat tinggi, banyak orang masih belum percaya diri menghadapi salah satu dari sepuluh kekuatan besar sekte Tei King. Tetapi pada saat ini, tatapan Chu Hen tiba-tiba berkedip, dan dua sinar cahaya tajam keluar. 842 Kalau begitu, coba gerakanku ini. Dihadapkan dengan energi ilahi robek luar angkasa yang sempurna dari lutau, mata Chu Hen tiba-tiba melebar saat dua sinar tajam melesat seperti anak panah. Astaga! Detik berikutnya, aura pedang yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Chu Hen. Semua orang di kota bintang tujuh tercengang. Mereka melihat Chu Hen mengulurkan dua jari dan memegang pedang di udara. Pedang langit biru melingkari dirinya seperti bayangan naga ilusi. Gelombang udara di langit dan bumi saling tumpang tindih dan terjalin seperti seekor naga yang menari di udara. Itu adalah teknik surgawi terbang satu pedang. Sebuah suara penuh keheranan datang dari kerumunan di luar arena. Yang terjadi selanjutnya adalah desahan kejutan yang teredam. Itu adalah teknik terkuat Gunung Kunliu. Konon dalam seratus tahun terakhir, hanya Gong Yang Yu yang berhasil mengolahnya. Tidak heran pemuda ini dianggap sebagai pemimpin sekte berikutnya. Luar biasa! Huff! Teknik surgawi terbang satu pedang dan energi ilahi yang merobek langit dari energi ilahi yang merobek langit sama-sama terkenal. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Sedikit kekejaman muncul di mata Lutau saat dia melihat aura pedang tajam yang terbang dan menari dengan liar di langit dan bumi. Kemudian, energi asal sejati yang lebih kuat dan kuat menyebar dari tubuhnya. Dalam sekejap, ruang dalam radius 100 meter terdistorsi dengan cara yang aneh. Tidak ada keraguan bahwa lingkungan sekitar Lutau sekarang adalah zona kematian. Begitu seseorang mendekatinya, tidak peduli kekuatan apapun yang dimilikinya, ia akan hancur berkeping-keping. Heh, ku dengar teknik satu pedang terbang surgawi cukup kuat. Namun, aku benar-benar ingin tahu apakah kamu sudah menguasainya atau belum. Lutau tersenyum galak. Kemudian, dia membuka tangannya dan merentangkan jarinya. Ditemani aura yang tak terhentikan dan menakutkan, ruang yang terdistorsi dengan cepat meluas ke arah Chuhen. Merobek ruang, membunuh. Bang, bang, bang. Ledakan dahsyat terdengar seolah-olah udara dan debu sedang meledak. Meskipun tidak terlihat dan tidak berwarna, semua orang dapat merasakan betapa menakutkannya teknik Lutau dari ruang yang terdistorsi. Serangan itu sangat ganas. Mata Chuhen menjadi dingin saat dia bergerak dengan cepat. Siyuh. Detik berikutnya, pedang langit biru meledak dari ujung jarinya, dan pedang ki yang menyelimuti sekeliling semuanya berkumpul di pedang tersebut. Cahaya dan bayangan mengalir dan menutupi bagian luar pedang suci, berubah menjadi pedang raksasa berwarna hijau dan mengejutkan. Aura yang sangat kuat. Pupil mata semua orang di kota bintang tujuh sedikit mengecil, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Momentum pedang yang menakjubkan itu mengejutkan semua orang. Pedang hijau besar itu seperti pelangi ilahi yang melintasi cakrawala, langsung menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi. Ledakan. Bang. Untuk sementara waktu, segala macam ledakan dahsyat meledak di kehampaan, mengguncang seluruh area. Cahaya pedang jatuh seperti hujan. Pemandangan spektakuler itu seperti jembatan pelangi yang menerobos pusat badai, dan kekuatan sobek yang sangat besar terus menekan pedang raksasa itu. Hei, hanya itu saja. Keadaan lu tahu sedikit bersemangat, dan matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. Sepertinya seni abadi terbang satu pedang ini biasa saja. Meledak. Begitu dia selesai berbicara, momentumnya meningkat. Esensi sejati yang luas dan perkasa bagaikan gelombang dahsyat yang membubung ke langit, menyebabkan ruangan bergetar sekali lagi. Dengan suara keras, pedang besar yang diubah oleh pedang langit biru tiba-tiba terbelah. Itu hancur lapis demi lapis dan terbelah inci demi inci. Pedang ki yang penuh kekerasan dan kacau terbang ke segala arah, dan langit di atas kota bintang tujuh berada di ambang kehancuran. Orang-orang di bawah bahkan tidak berani bernapas dengan keras, dan wajah mereka dipenuhi rasa terkejut. Sepertinya kekuatan ilahi yang merobek langit dari sekte langit lebih unggul pada akhirnya. Namun, pada saat bayangan pedang besar itu meledak, pedang dewa hijau yang indah benar-benar terbang keluar dari pedang ki yang kacau. Pedang langit biru yang tersembunyi di dalamnya seperti ikan todak yang bergerak menembus ombak, dan dengan cepat menebas ke arah Lutau. Keterampilan tidak penting. Lutau sedikit meremehkan saat dia mengulurkan telapak tangannya, menyebabkan ruang melengkung, lalu dia membuka jari-jarinya dan meraih ke arah pedang langit biru. Karena kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, sekte langitku akan mengambil pedang langit biru ini atas namamu. Apa? Di sisi lain, ekspresi semua orang dari Gunung Kunliu yang berada dalam pertempuran kacau menjadi suram. Pedang langit biru adalah harta berharga sekte tersebut, tanda dari pemimpin sekte. Jika jatuh ke tangan sekte lain, maka itu pasti akan menjadi penghinaan dan penghinaan yang sangat besar. Namun, tepat pada saat Lutau hendak menyentuh pedang langit biru, bayangan buram tiba-tiba muncul di hadapannya. Terlalu lambat, temanku. Suara tenang itu penuh dengan penghinaan. Lutau terkejut di dalam hatinya, dan hati orang-orang lain di kota bintang tujuh juga bergetar. Gemerincing. Jari-jarinya yang ramping memegang gagang pedang langit biru, dan Chuhen, yang berada seribu meter beberapa detik yang lalu, muncul di depan Lutau seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat seperti teleportasi spasial yang legendaris. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang membelalak, dan mereka hanya merasa itu sulit dipercaya. Jika itu hanya sekedar kecepatan pergerakan dalam keadaan normal, banyak orang dapat mengandalkan kecepatan ekstrim mereka untuk melakukan perjalanan beberapa kilometer dalam sekejap mata. Namun yang aneh adalah dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat Chuhen bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia langsung melintas dari tempat aslinya untuk muncul di depan Lutau, dan dia tidak memiliki pertahanan sedikitpun. Langkah yang luar biasa, Flying Celestial Flash. Di pavilion yang tidak mencolok dan terpencil, dua pria parubaya berdiri di belakang seorang wanita muda. Dibandingkan kebingungan yang lain, ketiganya relatif tenang. Ini seharusnya menjadi kemampuan khusus dari Pedang Langit Biru. Jika dikombinasikan dengan seni surgawi terbang satu pedang, kilatan langit terbang dapat langsung tiba di lokasi Pedang Langit Biru dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari biasanya. Anak ini menggunakan Blue Sky Sword sebagai panduan dan flashing art untuk mendekati target. Sepertinya dia sedang berteleportasi. Keterampilan yang luar biasa. Berdengung, berdengung. Kesurupan dan keterkejutan sesaat langsung dibayangi oleh adegan berikutnya. Cuhan memegang Pedang Langit Biru dan mengarahkan ujung pedangnya ke Lutau. Pola cahaya yang mempesona bermekaran. Energi ilahi penghancur ruang milikmu itu palsu, kan? Apakah tamu? Mata Lutau melebar karena marah. Dengan basis kultifasimu, bagaimana kamu bisa mendistorsi area ruang yang begitu luas? Oleh karena itu, energi ilahi penghancur ruang tidak mendistorsi ruang, melainkan energi asal sejatimu. Itu adalah ilusi yang diciptakan dengan mendistorsi energi asal sejati. Melihat mata tenang Cuhan, kemarahan di wajah Lutau berubah menjadi kekejaman. Heh, kamu benar-benar mengetahuinya. Tapi terus kenapa? Distorsi energi asal sejati yang mematikan sudah cukup untuk menghancurkan tulang Anda. Gemuruh. Sebelum dia selesai berbicara, ruang di sekitar Lutau berubah dengan cepat. Sepertinya sepasang tangan takasat mata telah dengan paksa mengubah ruang menjadi strip. Namun, sebelum serangan lawan menyebar, pilar pedang terpisah dari ujung pedang langit biru dan menyerang Lutau seperti cahaya ilahi. Bang! Lingkaran pola cahaya melonjak dan menyebar, dan dampak yang kuat menyebabkan Lutau terlempar. Chu-hen tidak terburu-buru, dia masih tenang dan tenang, karena kamu mendistorsi true essence, maka kelemahanmu sangat besar. Busur dingin muncul di sudut mulut Chu-hen. Segera setelah itu, aura pedang yang lebih kuat dari yang sebelumnya meledak. Lingkaran aura pedang putih menempel di tubuh Chu-hen, dan aura pembunuh mematikan yang langsung mencapai tulang mengejar Lutau. Aura pedang menyapu daratan kota bintang tujuh seperti angin kencang. Jejak ketakutan muncul di mata Lutau. Apa yang akan muncul selanjutnya adalah kekuatan sebenarnya dari teknik abadi terbang satu pedang. Bersenandung. Tiba-tiba gelombang udara yang panas menutupi langit dan menutupi bumi. Bola api besar muncul di langit di atas kota bintang tujuh tanpa peringatan apapun. Seperti meteorit, ia jatuh ke arah Chu-hen. Memotong. 843. Boom! Gelombang udara yang panas menyebar ke seluruh kota bintang tujuh, dan bola api dengan berbagai ukuran menghujani dari langit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Di sisi lain dari kehampaan, tubuh Li Fengqing dari sekte Taiking dikelilingi oleh banyak rune yang indah. Energi reiki yang kuat naik dan tumpang tindi seperti nyala api ilahi emas. Gangguan Li Fengqing yang tiba-tiba menyebabkan Chu-hen tidak mampu menampilkan jurus kuat yang dapat mengancam Lutau. Di saat yang sama, pemandangan ini tidak terduga. Dengan Flying Immortal Flash, Chu-hen hampir memenuhi harapan, dan menghancurkan kekuatan ilahi robek kekosongan Lutau. Sebelum hasil pertempuran diputuskan, Li Fengqing langsung ikut campur. Huff, ada pembantu di sini. Chu-hen memegang pedang langit biru secara diagonal. Semburan energi pedang yang mengalir mengelilingi pedang, berubah menjadi lingkaran riak. Menerima sedikit rasa jijik di antara alis Chu-hen, wajah Li Fengqing menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, saya ceroboh terakhir kali. Hari ini, saya akan memberitahu Anda kekuatan teknik rune sekte Taiking saya. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, energi reiki yang menakjubkan dilepaskan. Li Fengqing melambaikan tangannya dan menjentikan sepuluh jarinya. Nomor rune yang mempesona berpotongan seperti kupu-kupuroh. Dalam sekejap, bola api lima warna menyala di depannya. Hua. Kemudian, bola api itu meledak, menggulung gelombang panas yang mengamuk dan terbang menuju Chu-hen. Sejujurnya, Chu-hen meremehkan Li Fengqing. Sebelum memasuki Aula Kutub Utara, pihak lain bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun darinya, apalagi sekarang. Sial. Pedang langit biru mengeluarkan suara bernada tinggi. Chu-hen menyerang dengan pedangnya. Energi pedang putih tajam berbentuk berlian menembus udara dan menghantam bola api lima warna secara langsung. Pedang ki yang tajam dengan mudah menembus bola api lima warna, menembus bagian tengahnya dan menghancurkannya. Tapi yang membuat Chu-hen terkejut adalah bola api itu benar-benar menyebar dari tengah, dan terbelah menjadi lima, berubah menjadi lima bunga api dengan warna berbeda. Wuss. Kelima bola api itu berwarna-warni dan bervariasi, seperti hujan berkabut yang mekar. Mereka menyeret gelombang udara yang kuat di udara dan menyerang Chu-hen secara terpisah. Menarik. Senyuman dingin muncul di wajah Chu-hen. Sepertinya dia memang meremehkan Li Feng-ching. Bagi seorang seniman Rune, penting untuk mengambil inisiatif. Alasan terbesar mengapa ia mudah dikalahkan oleh Chu-hen adalah karena Chu-hen mengambil inisiatif dan tidak memberi Li Feng-ching kesempatan untuk memadatkan Rune. Dan sekarang, ketika Chu-hen dan Lu Tao bertarung selama puluhan ronde, Li Feng-ching sudah siap dan siap, menunggu untuk memberikan pukulan pada Chu-hen. Meski begitu, tidak banyak perubahan pada wajah Chu-hen. Menghadapi lima bola api warna-warni yang mengejarnya, tubuh Chu-hen segera meledak dengan cahaya ungu setan. Bersamaan dengan hawa dingin yang sedingin es, nyala api ungu yang meluap ke langit bagaikan naga marah yang muncul dari laut. Itu menyapu ke arah lima bola api, dan dalam sekejap mata, kelima bola api itu benar-benar tenggelam oleh api iblis ungu yang sombong. Apa? Tepat ketika semua orang terkejut dengan cara Chu-hen lagi, Lu Tao, yang sudah tenang, menyerang lagi. Tebasan pemisahan. Dengeng dengungan. Di ruang yang terdistorsi, siklon menumpuk dan terjalin satu sama lain, berubah menjadi pilar tajam berbentuk silinder. Udara di dalam pilar tajam itu semuanya dihilangkan dan diisi dengan kekuatan batin sejati yang kuat. Sudut mata Chu-hen sedikit menyipit. Jurus ini sedikit mirip dengan, Merakil. Kekuatan batin sejati terkonsentrasi dan terkompresi dalam jarak tertentu dan langsung meledak, menghasilkan kekuatan membunuh dan menghancurkan yang kuat. Jelas sekali, gerakan ini harus dihentikan dari jarak jauh. Semakin dekat jaraknya, semakin besar dampaknya. Suara mendesing. Pilar tajam itu membelah udara dan menebas dengan momentum yang tak terbendung. Chu-hen mengangkat kedua matanya, dan cahaya ungu samar muncul di pupil matanya yang dalam. Empat titik hitam di pupilnya berputar searah jarum jam, dan fluktuasi yang tidak jelas dan intens mengguncang sekeliling. Api iblis yang terbakar sendirian. Penguburan. Mengaum. Raungan naga yang bergema di sembilan langit menghantam gendang telinga semua orang yang hadir. Api ungu yang mengerikan itu berputar dengan cepat, dan seekor naga ganas yang diselimuti oleh api iblis terbang keluar. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya seperti binatang buah spurba. Ledakan. Bang. Dalam sekejap, langit berguncang, dan kehampaan bergetar. Bayangan naga ungu dan pilar tajam berbentuk silinder bertabrakan dengan keras, dan kekuatan kekerasan saling terkait, memicu api mengerikan yang tak ada habisnya. Melihat awan jamur ungu besar yang hampir menembus awan, semua orang di kota diam-diam terkejut. Gerakan Chu-hen tidak ada habisnya, dan telah lama melampaui pemahaman Gunung Kunliu. Di platform tinggi di area bawah, Chang Yu-ze mengepalkan tinjunya, dan buku jarinya retak. Dia mengenali gerakan ini, itu adalah gerakan yang digunakan Chu-hen untuk mengalahkannya di kota jahat bulan. Api iblis yang terbakar sendirian, penguburan. Saat ini, Chu-hen masih kuat, tetapi tidak ada seorangpun di dunia ini yang mengingat Tuan Mudayu di masa lalu. Sedih, disesalkan, dan bahkan lebih konyol. Kekuatan kacau dilepaskan begitu saja, dan pertempuran sengit menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap. Namun, penambahan Li Fengqing tidak mampu membantu Lu Tao mendapatkan kembali keunggulannya. Sebaliknya, dia berulang kali ditekan oleh Chu-hen. Apakah kalian tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tiba-tiba, suara yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat bergema di kota bintang tujuh. Semua orang terkejut, dan secara naluriah mereka mengalihkan pandangan mereka ke atap istana. Yan Zenbei dari tim Seven Souls Mansion memiliki wajah penuh kebencian. Dia menunjuk ke arah Chu-hen dan berkata dengan keras, beberapa hari yang lalu, basis budidayanya hanya berada di alam mendalam bumi tingkat keempat. Sekarang, kekuatannya telah meroket. Apakah kalian ingin tahu alasannya? Senyuman jahat muncul di wajahnya. Rasa dingin melonjak di mata Chu-hen. Selanjutnya, suara Yan Zenbei bergema di telinga semua orang seperti sambaran petir. Jiwa bintang tujuh, harta karun yang sebanding dengan relik. Jiwa bintang tujuh bersamanya, siapapun yang membunuhnya akan mendapatkan jiwa bintang tujuh. Bunuh dia. Dapatkan jiwa bintang tujuh. Suara gemuruh mengguncang seluruh kota bintang tujuh, menyebabkan semua orang menjadi linglung, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. 7. Jiwa bintang tujuh. Jadi itu benar? Apakah itu benar-benar terjadi? Melihat ekspresi ragu semua orang, Yan Zenbei berteriak lagi, semuanya, saya, Yan Zenbei, bersumpah demi hidup saya bahwa jika saya mengatakan sesuatu yang salah, saya akan mati di bawah seribu pedang. Jiwa bintang tujuh bersamanya. Pada saat itu, siapapun yang dapat mengumpulkan mutiara jiwa bintang tujuh akan dapat menampilkan kekuatan relik. Ledakan. Kejutan datang satu demi satu, tetapi setelah kejutan itu, tatapan orang-orang di kota bintang tujuh berubah dari keheranan menjadi gairah yang membara, dan kemudian dari gairah yang membara menjadi keserakahan yang kental. Peninggalan. Ini adalah kata yang hanya ada di legenda. Jika mereka bisa mendapatkan relik itu, mereka akan mampu menyebar ke seluruh dunia. Api keserakahan dengan cepat menyala, dan mata semua orang menjadi merah. Sesaat kemudian, beberapa sosok dengan aura kuat terbang seperti serigala ganas. Serahkan jiwa bintang tujuh. Aku bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa menemukan jiwa bintang tujuh di Istana Kutub Utara. Jadi kamulah yang mengambilnya. Serahkan. Serahkan. Semuanya bergerak, dan semuanya bangkit. Semua orang mengangkat aura kuat mereka dan menyerang Cuhen. Sosok mereka yang gesit dan galak tidak ragu sedikitpun. Berengsek. Kalian semua sudah dimanfaatkan, sekelompok idiot. Semua orang di Gunung Kunliu merasa ada yang tidak beres. Mereka cemas dan marah. Pembunuhan dengan pisau pinjaman, di Istana Tujuh Jiwa Sungguh Gila. Pada saat yang sama, Sekte Tei King juga mengambil kesempatan untuk mempercepat serangan mereka. Menahan Leng Lingyan, San Zen, Ki Zhang, dan lainnya, sehingga mereka tidak bisa pergi dan mendukung Cuhen. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan jiwa bintang tujuh. Seorang pria kekar berteriak dengan keras. Alis Cuhen dipenuhi embun beku. Melihat sikap arogan Yan Zenbei, Yan Liu Dong, dan yang lainnya, aura setan diam-diam muncul. Huff, datang dan ambillah jika kamu memiliki kemampuan. Heh, aku mengagumi kebodohanmu. Mati. Pria kekar itu mengangkat pedangnya dan menebasnya. Pedang ki yang kejam menekan seperti gunung. Cuhen mencibir. Dengan membalikkan telapak tangannya, pedang langit biru melesat dan langsung tiba di depan pria kekar itu. Desir. Hampir di saat yang sama, sebuah bayangan muncul. Cuhen bergerak dengan pedangnya dan langsung muncul di samping pedang langit biru dengan flying celestial flash. Dengan lambayan pedangnya, pria kekar yang garang itu bahkan tidak sempat menjerit sebelum kepalanya terlepas dari tubuhnya. Darah mengalir keluar seperti air mancur, dan jejak ketakutan itu diam-diam membeku di wajah pria kekar itu. Membunuh seseorang dalam sekejap tidaklah cukup untuk mengintimidasi orang lain. Dua pedang tajam mengikuti dari belakang, dengan cepat menusup punggung Cuhen. 844. Mendesis. Ci. Suara pedang bluran yang memotong daging sangat memekatkan telinga. Darah berceceran di mana-mana, dan niat membunuh memenuhi udara. Dalam sekejap mata, Cuhen membunuh beberapa orang. Pedang suci haus darahnya menunjukkan ketajamannya. Namun meski begitu, orang-orang di kota bintang tujuh masih menyerang Cuhen seperti sekawanan serigala ganas. Untuk sesaat, seluruh kota bintang tujuh kembali kacau balau. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan kali ini. Yan Zenbei berkata dengan keras di atap di luar medan perang. Ketika orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa melihat Cuhen yang telah menjadi musuh publik rakyat, mereka langsung merasa lega. Sejak meninggalkan Istana Kutub Utara, mereka berencana membunuh dengan pisau pinjaman. Setelah mendapatkan jiwa tujuh bintang, budidaya Cuhen telah melonjak, sehingga mustahil bagi Yan Zenbei untuk mengalahkannya. Ditambah fakta bahwa kota tujuh bintang kacau balau, mereka tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mendapatkan kembali jiwa tujuh bintang. Rencana yang mereka tunggu selama seribu tahun telah gagal. Dan rencana besar memulihkan bangsa yang telah mereka persiapkan selama seratus tahun mengalami kerugian besar. Karena mereka sudah sampai sejauh ini dan tidak bisa mendapatkan jiwa bintang tujuh kembali, sebaiknya mereka terus berusaha dan membiarkan rahasia ini diketahui di siang hari. Menjadikan Cuhen target semua orang, dia lebih memilih mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam aib. Bahkan jika dia kalah dalam dua cara, dia tidak akan membiarkan Cuhen bersenang-senang. Sialan, ini terasa terlalu mudah baginya. Kata pangeran kedua Yan Liudong dengan kebencian di matanya. Setiap kali semua orang memikirkan apa yang terjadi di Istana Kutub Utara, mereka akan terbakar amarah. Pada titik ini, dendam antara Istana Tujuh Jiwa dan Cuhen pasti tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka meninggal. Mata putri keempat Yan Rong juga dingin. Hari ini, dia akan menyaksikan Cuhen mati di depannya. Ledakan. Pertempuran yang kacau itu seperti guntur, mengguncang langit. Satu demi satu, bayangan hitam tajam bergegas maju dan menyerang Cuhen dari segala arah. Tim Gunung Kunliu ditahan oleh tim Sekte Taiking dan tidak punya waktu luang. Untuk sesaat, Cuhen terkepung dan tidak berdaya. Sekarang giliran kita. Wu Yuan, Yan Han Liu, dan yang lainnya, yang telah menonton dari pinggir lapangan, saling memandang dengan ekspresi penuh tekat. Jika aku mati, maka aku mati. Sial, tidak peduli apa, ayah ini tetaplah Tuan Muda Yi dari Provinsi Seratus Kerajaan. Aku lebih baik mati daripada menjadi pengecut. Tuan Muda Yi Chuiki berteriak dengan suara yang dalam. Lalu apa lagi yang ingin kukatakan? Membunuh. Membunuh. Dalam sekejap, Wu Yuan, Xiao Ruoman, Chuiki, dan yang lainnya juga mengeluarkan aura yang kuat. Masing-masing dari mereka mengedarkan esensi sejati mereka dan melepaskan kekuatan garis keturunan masing-masing, langsung melemparkan diri mereka ke dalam pertempuran antara Chuhen dan Gunung Kunliu. Bocah nakal, jangan meremehkanku. Tuan Muda ini adalah Tuan Muda Yuan. Semua pembuluh darah di tubuh Wu Yuan menonjol, dan matanya menjadi merah. Meraih musuh yang ganas, dia mengayunkan palu yang berat dengan momentum yang tiada taranya. Tubuh Suan Palu Surgawi. Bang! Orang yang lengah tidak menyangka bahwa seseorang yang bahkan belum mencapai alam mendalam bumi akan berani menyelinap ke arahnya. Dengan ayunan palu, gelombang udara yang kuat beriak di udara, dan orang itu langsung terlempar. Meski jauh dari fatal, hal itu tetap menyebabkan darah dan Ki melonjak, dan organ-organnya terasa sakit. Ilusi Bunuh. Ilusi itu, Siaor Woman, mendengus ringan, dan meledak seperti gelembung, menghilang di depan murid Sekte Taiking. Yang terakhir mencibir dengan nada menghina, Sampah, beraninya kamu bertindak gegabuh di depanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu didukung oleh Gunung Kunliu, kamu luar biasa. Segera setelah dia selesai berbicara, teriakan elang yang keras dan jelas menyerang. Sayap bayangan yang dibentuk oleh dan Zen langsung melewati tubuh pihak lain. Darah menyembur kemana-mana, dan organ dalam bocor. Murid Sekte Taiking itu mati seketika. Kegunaan terbesar dari teknik ilusi adalah untuk membantu. Dengan tawa dingin, gelembung-gelembung yang pecah mengembun kembali, dan berubah menjadi bentuk manusia. Bagus sekali, dan Zen mengangkat jarinya dan berkata dengan sedikit tanda setuju. Terima kasih atas pujianmu. Mata Xiaoruoman menjadi agak cerah, dan alisnya yang anggun sepertinya telah memulihkan keanggunan salah satu dari tujuh pilihan surga absolut. Kalian! Seluruh kota berada dalam kekacauan. Di platform tinggi di bawah, Chang Yuze mengerutkan kening. Dia terkejut sekaligus marah saat dia melihat Wu Yuan, Yan Han Liu, dan yang lainnya yang telah memasuki pertempuran. Mereka semua jenius dari benua seratus negara. Namun setelah itu, nasib mereka berbeda. Chang Yuze cerah dan cantik, sedangkan yang lainnya redup dan kusam. Tapi sekarang, dalam menghadapi kematian, mereka tidak hanya tidak menjalani kehidupan tercelah, tapi mereka juga mendapatkan kembali semangat mereka yang telah lama tertidur. Sekelompok idiot, tunggu saja kematianmu. Mata Chang Yuze menjadi dalam, dia menghela nafas panjang, dan tertawa dingin. Penambahan Wu Yuan, Yan Han Liu, Chu Iqi, dan lainnya hanya mengejutkan sesaat, namun masih jauh dari level kemenangan. Tak bisa dipungkiri, tekad mereka membuat tim Gunung Kun Liu semakin percaya diri. Untuk sesaat, semua orang bersiap untuk menghentikan segala cara untuk mundur dan berusaha sekuat tenaga. Belum ada tanda-tanda mereka akan langsung jatuh ke tangan musuh. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Aura pedang Chu Han sangat mengejutkan, dan mendominasi tiada taraf. Pedang Bluran lepas dari tangannya, dan dia mengendalikannya di udara, berubah menjadi langit yang dipenuhi hujan pedang yang menyapu ke segala arah. Heh, sayang sekali. Sepertinya pada akhirnya akulah yang akan tetap tertawa. Lu Tao dari Sekte Taiking merasa senang dan puas. Dia mengangkat aura agung dan menerkam ke arah Chu Han. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan cepat menggunakan kekuatan ilahi yang merobek ruang. Ruang itu terdistorsi dengan cepat, dan membentang ke arah Chu Han untuk menghancurkannya. Chu Han segera menggunakan pedang ki untuk melindungi tubuhnya, dan bayangan pedang yang padat bergegas ke arahnya. Bang, bang, bang. Suara benturan keras tak henti-hentinya. Saat bayangan pedang dihancurkan, aura Lu Tao segera ditekan. Sebelum Chu Han bisa melancarkan serangan, mesin terbang yang indah tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Gulungan rahasia mesin terbang bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah sedang bermandikan cahaya suci. Jejak pola cahaya menutupi tubuh Chu Han, seperti kerudung tipis. Dalam sekejap, Chu Han merasa seperti sedang memikul beban berat. Otot-otot di sekujur tubuhnya menjadi sangat kaku, dan bahkan aliran ki batin sejatinya terhenti. Huff, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan, arai mesin terbang yang kaku, ini. Tidak jauh di belakangnya, Li Feng Ching mencibir, dan energi reiki tertinggal di luar tubuhnya. Mata Chu Han sedikit dingin. Dia mencibir sembrono dan berkata, teknik mesin terbang tingkat rendah, dan kamu masih berani mempermalukan dirimu sendiri di depanku. Berdengung. Setelah dia selesai berbicara, cahaya hitam agung keluar dari tubuh Chu Han. Cahaya hitam pekat itu seperti api dunia bawah, naik ke langit, seperti arus bawah laut dalam. Kemudian, tanpa peringatan apapun, sebuah tangan raksasa terulur dari cahaya hitam yang mengerikan itu. Tangan hitam raksasa itu membuka kelima jarinya, dan momentumnya seperti lengan iblis. Ledakan. Dengan suara yang keras, tangan Vingot raksasa itu dengan kuat menghantam, formasi mesin terbang kaku, di langit. Seperti pecahan piringan, pecahan tangan Vingot menghujani dari langit, bercampur dengan ribuan partikel debu, dan tersebar ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya semuanya dikirim terbang menjauh. Berengsek. Li Fengqing mengutuk dengan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak menyangka Cuhen akan begitu sulit untuk dihadapi. Tidak apa-apa jika dia dan Lutau tidak dapat mengatasinya, tetapi bahkan dengan begitu banyak orang, mereka tidak memiliki banyak keuntungan. Niat membunuh di hatinya bangkit kembali. Suara mendesing. Tepat ketika Cuhen menggunakan kekuatan, tubuh caotik, untuk menghancurkan, arai mesin terbang yang kaku, sosok yang belum bergerak sebelumnya diam-diam mengambil tindakan. Mengaum. Tampaknya ada binatang buas yang mengaum di langit, dan momentumnya seperti angin kencang, dan menusuk tulang. Cuhen terkejut. Dia berbalik ke samping dan memegang pedangnya, dan matanya seperti obor. Dia melihat sosok berpakaian hitam berjalan di udara, dan matanya yang kejam setajam mata elang. Ada bayangan naga yang berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan kekuatan agung itu seperti gunung yang menekan. Paviliun angin dan awan, Gu Yongsan. Orang ini akhirnya mengambil tindakan. Saya minta maaf untuk mengatakan, penampilan Anda telah membangkitkan niat membunuh saya. Kata-katanya yang tenang diiringi dengan serangan Gu Yongsan. Lengannya yang membawa cakar besi sedingin es menjulur ke arah Cuhen. Bayangan naga banjir hitam yang berputar di sekitar tubuhnya segera meluncur di sepanjang lengan Gu Yongsan. Mengaum. Raungan binatang buas itu menggemparkan dunia, dan hati semua orang bergetar. Murid Cuhen menyusut. Karena tergesa-gesa, dia bahkan tidak bisa mengelak, dan hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh caotik untuk menahan gerakan ini. Mengaum. Bayangan naga yang ganas dan menakutkan menyerang dengan kuat di depan Cuhen. Lapisan udara menumpuk, dan cahaya hitam muncul dari tubuh Cuhen. Dampaknya yang sebanding dengan banjir, tercurah seluruhnya. Cuhen segera kehilangan keseimbangan, dan terbang mundur seperti karung pasir. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan organ dalamnya juga terasa sedikit sakit. Cuhen. Semua orang dari Gunung Kunliu menjadi pucat karena ketakutan dan kemarahan, dan mereka semua menatap ke arah Gu Yongsan. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Tujuh Jiwa tertawa sekali lagi. Jika lu tahu tidak bisa membunuh Cuhen, maka dengan tambahan Gu Yongsan, mereka bisa langsung mengumumkan hukuman mati Cuhen. Paviliun Angin dan Awan, Sekte Taiking. Dan semua orang di Kota Bintang Tujuh. Saat ini, tim dari Gunung Kunliu telah menjadi monster yang terpojok. Angin dan pasir menyapu Kota Bintang Tujuh, dan langit dipenuhi debu. Kekuatan tersembunyi yang dihasilkan oleh Naga Hitam mengalir ke tubuh Cuhen, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya secara instan. Menghadapi begitu banyak musuh, jejak kecemasan dan kekejaman muncul di hatinya. Hati Cuhen sepertinya dikurung oleh binatang buas yang haus darah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa binatang buas itu hendak keluar dari kandangnya dan membebaskan diri. Membunuh. Permusuhan merah muncul di mata Cuhen. Tiba-tiba, pada saat ini, riak muncul di hati Cuhen. Detik berikutnya, sosok selembut angin terbang keluar dari belakang Cuhen. Dia merentangkan tangannya dan memeluk Cuhen dalam pelukannya. Nafas dan aroma yang familiar mengalir ke wajah Cuhen. Rambut panjangnya yang indah menari tertiup angin, dan dia mengenakan gaun bermotif bunga putih, anggun dan halus. Dia seperti bunga terate yang muncul dari air, gayanya tiada taraf, ringan dan halus. Dalam sekejap, pikiran Cuhen menjadi kosong. Permusuhan yang menjengkelkan di dalam hatinya lenyap sepenuhnya. Ketika dia mengangkat matanya dan melihat wajah yang dikenalnya itu, berkali-kali dia memimpikannya seperti mimpi pada saat ini. Mata mereka bertemu, dia tersenyum tipis, seperti bunga pir putih bersih. Matanya yang jernih dan bergerak bagaikan hangatnya sinar matahari di kota kuno, bagaikan angin sepoi-sepoi dari aliran sungai pegunungan, selalu terpatri di benak orang. Murid Cuhen dengan cepat melebar, dan dia dengan lembut mengucapkan dua kata. 845. Mengshang. Suara seringan angin pagi di hutan keluar dari mulut Cuhen. Saat ini, dia seperti berada dalam mimpi. Segala sesuatu di kota bintang tujuh terlempar ke belakang pikirannya. Di mata Cuhen, hanya ada wajah familiar yang bisa menyebabkan kehancuran suatu negara. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang di sisi gunung Kun Liu tercengang. Itu Nona Mengshang. Kita yang tanpa sadar berseru. Luo Mengshang. Nama ini asing bagi para murid gunung Kun Liu, namun bagi Kiteng, Lu Qi, Yan Han Liu, dan orang lain yang pernah tinggal di provinsi seratus kerajaan, mereka cukup mengenalnya. Tapi mereka tidak menyangka Luo Mengshang muncul di sini. Itu dia. Di luar medan perang, hati Chang Yuzei bergetar tanpa sadar saat dia berdiri sendirian di platform tinggi. Matanya dipenuhi keheranan dan emosi yang rumit saat dia melihat keindahan yang anggun dan halus dari jauh. Bahkan setelah sekian lama, dia masih tetap cemerlang seperti bulan, menarik perhatian semua orang. Dan Chang Yuzei sama redupnya dengan kunang-kunang. Keindahannya seperti mimpi, langit dipenuhi bunga berjatuhan. Mata Luo Mengshang jernih seperti air, dan sedikit keceriaan muncul di antara alisnya. Akhirnya aku menemukanmu. Berdengung. Kemudian, seberkas sinar bulan yang terang mengalir melalui telapak tangan Luo Mengshang ke tubuh Chu Hen. Dalam sekejap, kekuatan tersembunyi aneh yang diserang Gu Yongsan pada meridian Chu Hen menghilang sepenuhnya, dan aliran True Essence menjadi lancar kembali. Chu Hen sepertinya tidak menyadari hal ini, dan masih tenggelam dalam senyuman Luo Mengshang. Setelah beberapa saat linglung, mata Chu Hen menjadi dingin, dan dia segera berkata dengan sungguh-sungguh, Mengshang, pergi dulu. Aku akan menemuimu dalam satu jam. Musuh publik seluruh kota, bahaya masih ada. Sekarang bahkan Gu Yongsan dari pavilion angin dan awan telah bergabung, situasi di gunung Kun Liu sangat berbahaya. Chu Hen tidak ingin Luo Mengshang terlibat. Aku tidak akan pergi, Luo Mengshang mendongat dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku menjelajahi separuh alam surga kesunyian kuno untuk menemukanmu. Hati Chu Hen menghangat, meski enggan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi. Hei, pertemuan sepasang kekasih. Adegan yang sangat menyentuh. Suara mendesing. Lu Tao dan Li Fengqing telah terbang bersama para ahli di kota. Gu Yongsan dari pavilion angin dan awan juga muncul seperti hantu di arah lain. Serahkan jiwa bintang tujuh dan aku akan memberimu kematian cepat. Semua orang tahu bahwa Gu Yongsan memiliki kepribadian yang dingin dan berhati-hati dalam tindakannya. Dia biasanya tidak akan bergerak dengan mudah. Begitu dia bergerak, itu tidak akan berubah. Jiwa bintang tujuh adalah tujuan Gu Yongsan dalam perjalanan ini. Di saat yang sama, potensi besar Chu Hen juga membuat Gu Yongsan merasa terancam. Ledakan. Namun, begitu Gu Yongsan selesai berbicara, arus dingin yang kuat dan menusuk tulang melonjak dari sisi lain langit. Angin dingin bertiup seperti angin utara, dan suhu di kota bintang tujuan jok. Segera setelah itu, es berbentuk silinder tajam jatuh dari langit dan menghantam area antara Chu Hen, Lu Tao, Li Fengqing, dan yang lainnya. Banyak orang yang menyerang Chu Hen terkejut, dan mereka buru-buru mengedarkan kekuatan batin sejati mereka untuk menyerang. Ledakan. Segala jenis energi telapak tangan dan kepalan tangan yang mempesona bertabrakan dengan es. Sesaat kemudian, es itu meledak dari tengah, dan kristal es beterbangan di langit, bercampur dengan gelombang udara yang menyapu ke segala arah. Orang-orang yang lengah semuanya didorong mundur. Kristal es yang menari dan kepingan salju sangat mempesona, dan bunga berjatuhan dari langit. Di bawah salju berwarna-warni yang turun, sesosok tubuh tinggi dan ramping diam-diam muncul di depan semua orang, memukau semua orang. Pupil Chu Hen melebar lagi karena terkejut. Jantungnya gelisah, dan aliran darahnya tampak semakin cepat. Dengan rambut hitam panjang dan kulit seputih salju, ini adalah wanita yang memancarkan temperamen dingin. Dan, namanya sama seperti dia, Long Suan Suang. Kedua, Saudara Perempuan Kedua. Chu Hen sedikit linglung dan sedikit linglung. Di sampingnya, Luo mengcang terkekeh dan berkata, Saya belum datang. Saya ingat untuk memberi tahu Anda bahwa saya bukan satu-satunya yang datang. Banyak kejutan dan kejutan memenuhi hati Chu Hen. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan dua wanita yang sangat penting dalam hidupnya di kota bintang tujuh hari ini. Long Suan Suang juga memandang Chu Hen dengan bingung. Adik laki-laki yang tumbuh bersamanya, namun tidak memiliki hubungan darah, telah diterpa angin dan hujan waktu. Pemuda yang tadinya lembut dan tampan kini menjadi tenang dan penuh tekat. Wajah tampannya bersudut, seolah-olah diukir dengan pisau pahat. Perubahan temperamen membuat Long Suan Suang sedikit linglung. Namun, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mata Chu Hen dan senyuman hangat di bibirnya. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Memang benar, sudah lama tidak bertemu. Itu bahkan lebih lama dari Luo Mengcang, hampir enam tahun. Selama insiden ibu kota kekaisaran dinasti bintang suci, Chu Hen, Long King Yang, dan Long Suan Suang melarikan diri ke wilayah angin tersembunyi bersama keluarga Long. Pada hari Chu Hen pergi, Long Suan Suang juga pergi ke sekte S Misterius sendirian. Setelah berpisah selama enam tahun, kata-kata, lama tidak bertemu, membuat orang tanpa sadar mengingat masa lalu yang singkat, dan mau tidak mau mereka merasakan ada yang mengganjal di tenggorokan. Tepi mata Long Suan Suang memerah. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan perasaan tidak puas, Nak, kamu telah membawa begitu banyak masalah kepadaku begitu kita bertemu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan datang menemuimu. Tapi, suara Long Suan Suang terdengar dingin. Dia melambaikan tangannya dan melambaikan lengan bajunya, memandang orang-orang di depannya dengan dingin. Karena aku sudah di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Desir, 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 beberapa lusin sosok dengan aura luar biasa muncul di belakang Long Suan Suang satu demi satu. Semua orang di kota Bintang Tujuh mengerutkan kening, dan ekspresi dingin dan kejam muncul di wajah mereka. Huff. Gu Yong Zan tersenyum tipis dan berkata dengan penuh minat, Jika aku tidak salah, kamu pasti si cantik S Long Suan Suang dari sekte S Misterius yang menjadi terkenal dalam dua tahun terakhir, kan? Kecantikan S. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, banyak orang yang terlihat sadar di wajah mereka. Jadi bagaimana kalau aku, lalu bagaimana jika aku tidak? Long Suan Suang menjawab dengan acuh tak acuh. Aku sudah lama mendengar bahwa Ice Beauty memiliki penampilan yang luar biasa. Sekarang setelah aku melihatmu hari ini, rumor tersebut memang benar. Tapi, Gu Yong Zan tersenyum sinis, dan sinar tajam dan dingin bersinar dari sudut matanya. Aku menasihati sekte S Misterius untuk tidak ikut campur. Entah itu sekte Taiking atau pavilion angin dan awan milikku. Keduanya bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh sekte S Misterius. Ancamannya jelas sekali. Gu Yong Zan sama sekali tidak menganggap serius Long Suan Suang. Hanya bisa dikatakan bahwa kecantikannya yang tiada taranya menggugah minatnya. Di sisi lain, Lu Tao juga memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Aku akan menghitung sampai tiga. Segera pergi, kalau tidak. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya biru es yang tebal telah muncul di sekitar Long Suan Suang. Dia berbalik ke samping dan berkata kepada para ahli dari sekte S Misterius di belakangnya, lindungi mereka berdua. Iya, kakak senior panjang. Heh, menarik. Aura Gu Yong Zan tiba-tiba naik saat dia menginjak udara. Wim ilusi di sekelilingnya seperti makhluk roh pelindung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang Long Suan Suang. Saya ingin melihat apa yang istimewa dari Ice Beauty. Maka kamu akan segera menyesalinya. Long Suan Suang tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menggulung arus dingin yang menusuk tulang. Dengeng dengungan. Seiring dengan ritme ruang yang tidak jelas, lingkaran cahaya biru tiba-tiba muncul di sekitar area tempat Gu Yong Zan berada. Lingkaran cahaya itu berdiameter puluhan meter dan mengelilingi Gu Yong Zan. Mata Gu Yong Zan menjadi dingin, dan dia melesat secepat yang dia bisa. Retakan. Suara uap air yang membeku membuat gendang telinga orang bergetar. Pilar es besar tiba-tiba muncul di ruang tempat Gu Yong Zan berada beberapa saat yang lalu. He he, sedikit menarik. Aku hampir membeku. Gu Yong Zan memasang postur, kucing bermain dengan hausi, tidak panik sama sekali. Ekspresi Long Suan Suang sedingin es. Tidak ada perubahan emosi yang terlihat di wajahnya. Tangan putihnya yang seperti batu giok terus-menerus membentuk segala jenis segel yang rumit. Tanpa disadari, suhu di kota bintang tujuh semakin rendah. Long Suan Suang dan Gu Yong Zan adalah orang pertama yang bertarung. Orang-orang di kota bintang tujuh yang mengepung cuhen seperti api yang menyala kembali, bangkit kembali. Membunuh. Keserakahan terhadap jiwa bintang tujuh menyebabkan banyak orang meledak dengan niat membunuh yang kuat. Segala jenis ahli bergegas turun seperti serigala dan harimau. Lusinan ahli dari Istana Es Misterius menemui mereka satu demi satu. Pertempuran itu seperti dua binatang buas yang bertarung satu sama lain, dan pertempuran yang lebih intens dan kacau terus berlanjut. Pergi ke neraka. Lu Tao dan Li Fengqing menyerang cuhen satu demi satu, satu dari depan dan satu lagi dari belakang. Yang satu memiliki kekuatan ilahi merobek kekosongan yang tak tertandingi, dan yang lainnya diselimuti ribuan rune. Keduanya bersiap melancarkan serangan gabungan. Seolah-olah mereka ingin menyiksa dan membunuh cuhen. Mengshang, mundurlah. Cuhen tidak banyak berpikir dan tanpa sadar melindungi Lu Mengshang di belakangnya. Namun, Lu Mengshang berkata dengan ringan, Saya akan menanganinya. Jangan lupa garis keturunan apa yang saya miliki. Kamu berurusan dengan wanita itu. Wanita ini tidak akan memukul wanita. Aku akan menyerahkannya padamu. Begitu dia selesai berbicara, Lu Mengshang melesat seperti kupu-kupu saat cahaya putih murni dan suci terpancar dari tubuhnya. Mengangkat tangannya yang seperti batu giyok, dengan jentikan jarinya, sinar cahaya putih terjalin dan terjalin, langsung berubah menjadi pedang cahaya bulan suci di telapak tangannya. Lu Mengshang menikamkan pedangnya tepat ke arah Lu Tao. Tidak akan memukul seorang wanita. Cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan alasan yang diberikan oleh Lu Mengshang. Apakah dia ingin pria seperti dia memukul wanita? Namun, Cuhen memahami niat Lu Mengshang. Dia mengambil inisiatif untuk memilih Lu Tao yang kuat untuk membuat segalanya lebih mudah bagi dirinya sendiri. Hua! Dalam sekejap mata, Li Fengqing tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan benturan telapak tangannya mengeluarkan suara yang tajam. Orang bodoh sepertimu, biarkan aku menyelesaikan teknik rune terkuat untuk mengambil nyawa murahanmu. Oh! Cuhen mengangkat alisnya dan menjawab dengan jijik, saya menantikannya. Huff, kuharap kamu masih bisa tertawa nanti. Berdengung! Kekuatan agung yang aneh tiba-tiba menyebar antara langit dan bumi. Li Fengqing menjentikan sepuluh jarinya, dan energi reiki melonjak ke arah Cuhen seperti gelombang besar. Nomor rune yang mempesona menyatu dan berubah menjadi roda gila emas yang gesit. Dengan jentikan ujung jari Li Fengqing, roda gila emas segera terbang dan terbang menuju Cuhen. Saat roda gila emas tiba di depan Cuhen, bang, tiba-tiba roda gila itu terbuka dan berubah menjadi susunan rune besar yang membentang 100 meter. Rune yang mekar sangat mempesona, seperti hujan bintang. Cuhen berada di tengah-tengah susunan rune, dan tekanan dari segala arah mengikuti dengan cermat. 846 Bang! Rune indah yang mekar seperti hujan bintang, langsung berubah menjadi susunan rune yang berdiameter 100 meter, menjebak Cuhen di tengah. Dalam sekejap, tekanan kuat yang datang dari segala arah mengikuti dari belakang. Li Fengqing mencibir, dan rasa dingin muncul di matanya. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada yulang, aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa rasa sakit yang akan kamu derita akan jauh melebihi rasa sakitnya. Berdengung! Gelombang energi reiki yang menakjubkan dilepaskan hampir tanpa syarat apapun. Gelombang udara yang kuat naik dan menumpuk, disertai aura pembunuh yang sangat dingin. Di antara banyak rune di sekitar Cuhen, tanaman merambat yang sangat kuat benar-benar terbang. Hua! Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya seperti ular piton besar yang membubung ke langit. Mereka berdiri di sekitar Cuhen dalam jumlah besar dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat dari jauh, Cuhen sepertinya telah jatuh ke dalam kelompok ular purba. Auranya langsung ditekan. Berada di tengah-tengahnya, Cuhen tidak panik sama sekali. Ini teknik rune terkuatmu. Suaranya yang mengejek tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Mata Li Fengqing menjadi dingin. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan aura tak terlihat menyebar. Huff, sebentar lagi, kamu akan tahu betapa bodohnya kamu. Duri, kehancuran ilahi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, tanaman merambat yang besar dan kuat menyerang Cuhen. Dalam proses pergerakannya, setiap tanaman merambat raksasa menjadi sangat tajam dan ditutupi lapisan cahaya berdarah. Dalam sekejap, pemandangan yang mengejutkan itu seperti bunga raksasa pemakan manusia yang dengan cepat menutup mulut kematiannya. Berdengung. Tanaman merambat tajam dari segala ukuran menusuk ke arahnya. Tiba-tiba, Cuhen merasa pusing. Dia tertegun sejenak, dan sedikit keheranan muncul di matanya. Teknik rune ini adalah... Huff, sepertinya kamu akhirnya sadar. Li Fengqing mencibir dengan dingin. Benar, teknik rune ku tidak menyerang tubuh fisikmu, tapi pikiran dan pikiranmu. Aku akan menghancurkannya bersama dengan pohon jalanmu. Hahaha. Senyuman Li Fengqing sangat pahit. Begitu kesadaran Cuhen hancur, dia akan menjadi idiot, tidak bisa lepas dari siksaan kemalangan selama sisa hidupnya. Bagaimana kematian bisa dibandingkan dengan rasa sakit seperti itu? Luo Mengxiang, Long Suansuang, dan orang-orang dari Gunung Kunliu mau tidak mau terlihat serius. Saat mereka bertarung melawan-lawannya masing-masing, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan mengalihkan perhatian mereka ke pihak lain. Ledakan. Banyak tanaman merambat besar berkumpul di tengah, lapis demi lapis menutup jalan keluar Cuhen. Tanaman merambat tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus pertahanan energi batin sejati, langsung menyerang istana niwan milik Cuhen. Pada saat ini, Cuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mulut bunga pemakaian. Seluruh tubuhnya dikelilingi duri tajam. Namun, pada saat dia hendak ditusuk oleh tanaman merambat berwarna darah yang tak ada habisnya, istana niwan milik Cuhen benar-benar terbuka. Pada saat yang sama, energi spiritual yang sangat besar dan kuat meledak. Cahaya suci menyelimuti tubuh Cuhen, dan bayangan ilusi pohon jimat surgawi muncul. Di dalam istana niwan, pohon Crystal Street yang mengjulang tinggi mengayunkan cabang-cabangnya yang lebat, dan kekuatan mengerikan seperti arus bawah laut dalam bermekaran. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyelaukan menembus pohon anggur yang lebat dan besar dari dalam keluar. Ekspresi Li Fengqing segera berubah. Apa yang terjadi? Bang! Bang! Lalu, sedetik, ketiga. Berkas cahaya tajam memancar satu demi satu, seperti sinar matahari pagi yang menembus awan. Energi yang sangat gelisah muncul di tengah susunan jimat, dan semua tanaman merambat besar di sekitar Cuhen tampaknya didorong secara paksa oleh kekuatan yang kuat. Mustahil. Melihat pemandangan yang terjadi di depannya, wajah Li Fengqing penuh rasa tidak percaya. Dia yang paling jelas tentang betapa kuatnya gerakannya. Begitu dia memanfaatkan kesempatan ini dan menyelesaikan jimat ini, tidak akan sulit baginya untuk membunuh seseorang dengan level yang lebih tinggi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Cuhen, dia seharusnya bisa melukainya dengan parah. Itu adalah. Hati Li Fengqing tiba-tiba bergetar, keterkejutan yang mendalam sekali lagi tertulis di wajahnya. Dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan energi reiki yang berasal dari istana Niwan Cuhen secara tak terduga telah menekan energi reikinya. Bagaimana ini mungkin? Pencapaian ku di bidang formasi jelas lebih tinggi darinya. Ledakan. Tanpa waktu ekstra untuk berpikir, kekuatan ganas yang sebanding dengan letusan semburan gunung tiba-tiba meledak di tengah susunan jimat. Seperti letusan gunung berapi, kekuatan dahsyat melonjak ke langit. Gelombang kejut yang tak tertahankan menyapu ke segala arah, dan banyak tanaman merambat besar yang mengelilingi Cuhen hancur berkeping-keping. Formasi yang seperti roda dewa yang tergantung di kehampaan juga runtuh sedikit demi sedikit, berubah menjadi ribuan pecahan yang tersebar dan menghilang. Angin bersiul, dan di tengah kekuatan yang kacau, Cuhen berdiri dengan bangga dengan pakaiannya yang utuh, matanya yang berbintang dipenuhi dengan kesombongan. Waktumu berakhir di sini. Cuhen mengatupkan dua jari, dan untayan pedang ki melonjak dan terjalin. Sing, dengan dengungan ringan, pedang Bluran tersapu, merobek udara, seperti pelangi melintasi langit, menyerang ke arah Li Fengqing di depannya. Mendesis. Serangkaian darah berceceran di udara. Murid Li Fengqing bergetar hebat. Dalam sekejap, Bluran suat langsung menembus dada lawan, dan darah menyelaukan menyebar. Kakak senior Fengqing. Melihat Li Fengqing yang jatuh, orang-orang dari sekte Taiking menjadi pucat karena ketakutan. Li Fengqing ini adalah cucu perempuan yang paling disayangi oleh tetua ketiga sekte tersebut. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup. Ekspresi Chang Yuzeh juga berubah, tapi dia hanya berdiri di tempatnya, dan tidak punya niat untuk maju melindunginya. Bang! Li Fengqing terjatuh ke dalam tumpukan puing. Wajahnya pucat, tapi dia tidak mati. Melihat dengan hati-hati, mereka melihat bahwa sebenarnya ada lapisan tipis cahaya yang melayang di sekitar tubuh Li Fengqing, dan cahaya itu dengan cepat mengalir menuju lukanya. Yang mengejutkan adalah lukanya langsung berhenti mengeluarkan darah. Meskipun dia tidak mati, Li Fengqing sudah terlalu lemah untuk terus berjuang. Cu Hen dengan dingin melihat pemandangan di bawah, dan diam-diam dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari cucu dari tetua ketiga sekte Taiqing, dia membawa barang penyelamat nyawa. Kalau tidak, pedang tadi sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Cu Hen melirik Li Fengqing, dan tidak memperhatikannya lagi. Kemudian, aura pedangnya melonjak, dan dia mengangkat pedangnya di udara. Ditemani oleh niat membunuh yang sangat dingin dan kuat, pedang beluran berubah menjadi lusinan bayangan pedang dan ditembakkan. Yan Han Liu, Wu Yuan, Xiao Ruo Men, dan yang lainnya, yang dikelilingi oleh musuh, berlumuran darah dan memar. Saat mereka akan kehilangan nyawa mereka di hadapan musuh, serangkaian suara hembusan angin dan daging yang menusuk saling terkait. Desis-desis-desis. Ah! 847. Kekalahan telak Li Fengqing menyebabkan orang-orang dari sekte Taiqing kehilangan akal sehatnya. Pertempuran di kota Bintang 7 menjadi semakin kacau. Dengan tambahan sekte S Misterius, pihak Chu Hen mampu sedikit menyelamatkan situasi. Namun, ada banyak ahli di kota Bintang 7. Meskipun situasi di pihak Chu Hen telah meredah, namun belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Sialan, aku tidak menyangka orang-orang dari sekte S Misterius akan datang dan ikut campur lagi. Di luar medan perang, Yan Zenbei dan yang lainnya dari Istana 7 Jiwa mengepalkan tangan mereka erat-erat, wajah mereka dipenuhi kebencian. Li Fengqing dikalahkan, tetapi masih ada dua orang jenius yang hebat, Lu Tao dan Gu Yongsan. Namun, Luo Mengshang dan Long Suansuang, yang tiba-tiba muncul, belum menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Hal ini sedikit banyak membuat mereka cemas. Huff, Saudara Kaisar, tidak perlu khawatir. Ada begitu banyak ahli di kota Bintang 7. Kami akan menguras tenaga mereka sampai mati. Dalam waktu kurang dari 10 menit, belum lagi Gunung Kun Liu mampu melindungi dirinya sendiri, bahkan Gunung Misterius. Sekte S harus membayarnya. Yan Liudong berkata dengan suara yang dalam. Mata Yan Zenbei terfokus, dan jejak cahaya dingin muncul di matanya. Jika Qu Hen tidak mati hari ini, dia tidak akan pernah bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Ledakan. Bang. Pertarungan kacau antara kedua belah pihak bisa dikatakan sangat intens. Masing-masing dari mereka tampak berada dalam hirup piku pembunuhan. Meskipun Qu Hen menggunakan teknik abadi terbang pedang tunggal untuk berkeliaran di antara musuh dan terus-menerus meraup nyawa musuh, masih sulit untuk menyembunyikan tanda-tanda kekalahan di sisi Gunung Kun Liu. Hampir seluruh dan Zen, Qi Zhang, Su Lang, Ling Tao, dan lainnya mengalami luka di tubuhnya. Bahkan ada beberapa rekan yang kehilangan nyawa karena kepungan musuh. Wu Yuan, Yan Han Liu, dan Xiao Ruomen bahkan lebih tidak berdaya untuk terus bertarung. Konfrontasi intens semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Momentum Sekte S misterius juga dengan cepat ditekan. Berdengung Tiba-tiba, tepat pada saat ini, pavilion Megres, pavilion Aliot, dan pavilion Merak di antara tujuh menara bintang di kawasan pusat kota bintang tujuh tiba-tiba meletus dengan hamparan cahaya bintang yang murni dan suci yang melesat ke langit. Itu mengguncang langit dan bumi, dan menekan segala arah. Tiga pilar cahaya yang membumbung ke langit berturut-turut melompat ke langit, dan di dalam setiap pilar cahaya, sosok muda dengan sikap luar biasa melintas. Wah, apa yang terjadi? Apakah rumah seseorang terbakar? Seorang gadis muda yang mengemaskan menggosok matanya dan memandang kota bintang tujuh yang kacau dengan ekspresi bingung. Dua orang lainnya sama-sama terkejut. Salah satu dari mereka berteriak, itu Chu Hen dan yang lainnya. Ketiga orang ini tidak lain adalah Hua Sui, Hao Zi, dan Mu Feng yang telah memasuki alam rahasia bintang sebelumnya. Sial, tidak mungkin. Anda ingin bertarung segera setelah Anda keluar. Mu Feng mulai mengutuk. Dia sangat tidak puas. Ketiganya dengan cepat memahami situasi di medan perang. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka langsung terjun ke medan pertempuran. Aku datang. Semuanya. Tunggu. Mu Feng mencengkeram pedang iblis Buddha di punggungnya dengan membalikkan tangannya. Sinar pedang yang sangat dingin dan agung melonjak seperti angin kencang. Lebih dari sepuluh musuh di depannya langsung dipotong-potong. Hao Zi tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dengan membalikkan telapak tangannya, bayangan, tikus emas yang kental dan gesit mendarat di telapak tangannya. Wuss! Sesaat kemudian, tikus emas segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat seperti kilat. Dengan daya tembus yang sangat kuat, ia menembus dada orang-orang yang dikenalnya seperti panah dewa. Langkah bagus. Mata Cuhen tidak bisa membantu tetapi bersinar. Tampaknya mereka telah memperoleh cukup banyak hal di alam rahasia bintang, dan budidaya mereka telah meningkat pesat. Menilai dari auranya saja, Mu Feng mungkin telah mencapai alam mendalam bumi tingkat ketujuh. Ditambah dengan batas garis keturunan tubuh mistik pedang iblis dan kekuatan pedang iblis Buddha, dia tidak lebih lemah dari Lutau dan Gu Yong San. Hao Zi dan Mu Feng seperti dua hiu darah ganas yang menyerbu ke dalam gerombolan ikan. Mereka sekali lagi mengganggu situasi di medan perang. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Anggota badan yang terputus tersebar di seluruh tanah. Hua Sui, ikuti aku, teriak Hao Zi. Aku tahu. Di bawah kepemimpinan Hao Zi, Hua Sui mengikuti dari dekat tim Gunung Kunliu. Teknik akumulasi asal suci spiritual. Berdengung. Hua Sui berteriak pelan, dan aura suci menyebar ke segala arah. Di saat yang sama, lingkaran cahaya emas menyebar dari tubuhnya. Berdengung. Lingkaran emas secara akurat melompat ke belakang penduduk Gunung Kunliu. Detik berikutnya, Luka dan Zen, Sulang, dan yang lainnya sembuh secara efektif dalam sekejap mata. Aura lemah mereka tersapu, dan mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka. Terima kasih. Terima kasih kembali. Hua Sui berkedip, merasa sedikit bangga. Teknik akumulasi asal suci spiritual ini adalah teknik penyembuhan terkuat di Gunung Kunliu. Selama organ dalam dan meridian tidak terluka parah, maka dapat disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Terutama dalam pertarungan kelompok, itu jelas merupakan dukungan terbaik. Hua Sui, orang-orang dari sekte mendalam es ada bersama kita. Bantu mereka. Kata Leng Lingyan. Oh, mengerti. Meski teknik ini menghabiskan banyak energi Reiki, Hua Sui tidak pelit sama sekali dalam situasi ini. Teknik Saint Origin miliknya terus diaktifkan, dan seberkas cahaya menimpa teman-temannya, menyembuhkan luka mereka. Dalam sekejap, situasi pertarungan sengit antara kedua belah pihak kembali mencapai puncaknya. Brengsek. Lu Tao kaget dan marah. Ia tidak menyangka tiga orang dengan kekuatan seperti itu tiba-tiba muncul di Gunung Kunliu. Jika ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat buruk. Cahaya dingin muncul di mata Lu Tao. Dia memandang Luo mengcang dengan dingin. Dia harus menyingkirkan salah satu lawannya terlebih dahulu. Persiapannya sudah selesai. Gemuruh. Seiring dengan suara udara yang dihancurkan, aura Lu Tao meroket, dan kekuatan alam mendalam bumi tingkat ke-8 dilepaskan tanpa syarat. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang tampak terdistorsi dengan hebat. Lapisan ruang terdistorsi dengan cepat meluas menuju Luo mengcang. Luo mengcang mengangkat alisnya sedikit, dan lingkaran gelombang udara putih terjalin di sekujur tubuhnya. Kemudian, sepasang sayap putih suci terbentang di belakangnya. Seperti sayap malaikat legendaris, cahaya suci yang kuat menyelimuti Luo mengcang, menahan dampak energi ilahi yang merobek kekosongan. Di saat yang sama, Gu Yongzhan juga tahu bahwa dia tidak bisa terus menunda. Dia mulai mempercepat laju serangannya. Lapisan bayangan hitam ilusi menyerang Long Suan Suang, memicu gelombang kejut yang kuat. Namun, pada saat ini, Long Suan Suang mengangkat matanya dan melintas ke area yang lebih tinggi di langit. Suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun hingga titik beku. Di atas surga ke-9, angin dan awan melonjak, dan di bawah selubung gelombang dingin, badai salju tiba-tiba melanda. Dunia es. Gu Yongzhan terkejut, mengira dia ceroboh. Dia melihat es besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seperti badai salju, menyerang Gu Yongzhan. Gu Yongzhan menghancurkan es dengan pukulan, dan es seperti pilar kristal itu meledak. Topan yang menusup tulang melonjak, menembus lapisan pertahanan True Origin Energy dan langsung ke sum-sum tulang. Udara dingin yang kental hampir membekukan ruangan. Udara dingin yang tak tertahankan mengejutkan Gu Yongzhan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa suhu ruangan tempat dia berada telah turun ke tingkat yang tak tertahankan bagi orang biasa. Dia benar-benar ceroboh, meremehkan kekuatan long suan-suang. Dengan tergesa-gesa, Gu Yongzhan dengan cepat menghindar di bawah hujan es yang kacau balau. Ledakan. Es berjatuhan di kota bintang tujuh di bawah, dan bangunan di kota itu dengan cepat membeku, menutupinya dengan lapisan es tebal. Retakan. 848. Dunia beku. Udara dingin yang turun hingga tingkat yang tak tertahankan menutupi langit dan bumi. Es tajam menghujani Gu Yongzhan. Gu Yongzhan menghindar dengan cepat seolah-olah dia berada di bawah hujan anak panah. Es tersebut mendarat di gedung-gedung di kota bintang tujuh di bawah dan dengan cepat membeku. Lapisan es yang tebal terbentang seperti pahatan es yang mewah. Aura es yang mengerikan. Semua orang di kota bintang tujuh diam-diam terkejut. Udara dingin menyebar, dan hawa dingin langsung masuk ke organ dan tulang mereka. Bang. Suara mendesing. Sementara Gu Yongzhan menghindari es, ketinggian area tempat dia berada juga didorong mundur. Longsuansuang seperti peri es, melihat ke bawah dari atas, dingin dan anggun seperti gunung es. Ketika es terakhir jatuh, Gu Yongzhan menunjukkan senyuman mengejek. Huff, giliranku sekarang. Begitukah, Longsuansuang sedikit mengangkat mata poeniksnya, dan jari-jarinya yang ramping membentuk segel lagi. Tapi aku belum selesai. Apa? Gu Yongzhan mengerutkan alisnya. Kemudian, dengan suara retakan, kota es salju, di bawah benar-benar mengeluarkan udara dingin yang menusuk langit. Gunung es kristal berwarna biru es membubung ke langit dan sekali lagi melesat ke arah Gu Yongzhan. Ujung es itu sangat tajam dan sangat mematikan. Gu Yongzhan menghindar ke samping lagi, dan es itu hampir melewati dadanya. Es besar itu tiada tarannya, dan tampak seperti gunung es kecil. Sebelum Gu Yongzhan bisa menstabilkan pikirannya, bas dua es melesat dari dua arah, dan mereka menyerang Gu Yongzhan dari kiri dan kanan. Huff! Gu Yongzhan mendengus pelan. Dia berbalik di udara, dan dia terus mendarat di gunung es megah pertama. Namun, sedetik berikutnya, gunung es di bawah kaki Gu Yongzhan justru terbelah seperti bunga pemakan manusia. Paku es yang tajam melesat dari segala arah dan menyatu kembali menuju Gu Yongzhan dengan momentum konvergen. Suara mendesing. Yang terakhir buru-buru berlari keluar, dan es padat seperti gigi gergaji saling menempel. Seketika, pecahan es beterbangan, dan pola biru beterbangan kemana-mana. Berengsek! Gu Yongzhan mengutup dengan suara rendah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Suansuang akan begitu sulit untuk dihadapi. Serangannya datang satu demi satu, dan tidak ada habisnya. Di bawah serangan cepat, Gu Yongzhan memiliki lebih sedikit serangan dan lebih banyak pertahanan, jadi dia hanya bisa memilih untuk menghindar terus-menerus. Sementara itu, situasi antara Luo Mengxiang dan Lu Tao juga telah mencapai tahap yang sangat panas. Ruang terdistorsi meliputi area seluas beberapa ratus meter, dan kekuatan batin sejati terus-menerus dihancurkan dan diledakkan. Daerah ini seperti tanah kematian. Sepasang sayap putih suci menyelimuti Luo Mengxiang, membentuk pertahanan mutlak melawan lapisan kekuatan puntir dan robek. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lu Tao berteriak dengan ekspresi muram. Saat dia selesai berbicara, gelombang udara melonjak, dan sayap putih yang melindungi Luo Mengxiang tiba-tiba menyebar keluar. Dalam sekejap, 10 ribu sinar cahaya suci bermekaran seperti hujan kembang api. Luo Mengxiang tak tertandingi, dan tatoroh misterius berbentuk bulan sabit muncul di antara alisnya. Kekuatan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya secara diam-diam dilepaskan dari tubuh Luo Mengxiang. Langit dan bumi dibayangi, dan keindahan yang tiada taraf bagaikan sekilas angsa yang terkejut, menggerakkan hati orang. Tarian Dewi Bulan Bibir merah Luo Mengxiang terbuka sedikit, dan bulan terang diam-diam muncul di atas sembilan surga. Itu seperti mimpi, nyata, dan palsu. Desir Luo Mengxiang menginjak udara, dan sosok cantiknya berhubungan dengan bulan yang cerah. Dalam sekejap, bulan cerah sembilan surga bersinar terang, dan pedang panjang Luo Mengxiang menari, dan pilar pedang suci yang menghubungkan langit dan bumi menebas dari langit. Ledakan Gemuruh Cahaya pedang, yang sepertinya dipadatkan oleh bulan ilahi, sangat mengejutkan. Itu menembus ke dalam ruang yang terdistorsi dan meledakan ledakan yang menggelegar. Gelombang udara berdesir di sepanjang pilar pedang dan menyapu langit, menghancurkan kekuatan ilahi yang merobek kekosongan saat menebas ke arah Lutau. Melihat kekuatan ilahi merobek kekosongan yang sangat diabanggakan karena dihancurkan lapis demi lapis, ekspresi Lutau telah berubah secara drastis. Matanya terbuka lebar, dan pupil matanya mengerut. Kengerian tertulis di seluruh wajahnya. Bang! Detik berikutnya, pilar pedang agung menghantam Lutau dengan tepat. Yang terakhir itu seperti seekor burung yang ditembak jatuh oleh meteor, langsung menembus tanah dan menabrak kota di bawahnya. Gemuruh! Bumi meledak, dan gelombang besar menutupi langit. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan bumi pecah lapis demi lapis, dan miliaran kerikil berterbangan seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Gelombang kejut yang dahsyat melanda segala arah, menyebabkan bangunan-bangunan di kota itu runtuh dan berubah menjadi debu. Banyak orang hanyut dan tidak dapat berdiri tegak. Ini! Semua orang di kota bintang tujuh benar-benar tercengang, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan. Kakak senior Lutau! Orang-orang dari sekte Taiking bahkan lebih bingung, dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lutau benar-benar kalah. Dia kalah dari seorang gadis tanpa nama yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kejutan melonjak di hati setiap orang. Terutama Haosi, Mo Feng, Yan Han Liu, Wu Yuan, dan lainnya dari negara seratus kerajaan, mereka semua mengetahui latar belakang Luo Mengshang. Dia adalah wanita muda dari klan Luo Kota Cakrawala Besar. Namun, ini hanya di permukaan saja. Mata Chu Hen lembut saat dia melihat sosok yang lincah dan cantik itu. Selain terkejut, dia lebih lega. Kekuatan tubuh suci jurang neraka sungguh luar biasa. Chu Hen mengangguk pada dirinya sendiri. Tampaknya membiarkan Luo Mengshang dan orang misterius itu meninggalkan Gunung Kun Liu memang merupakan keputusan yang tepat. Luo Mengshang telah menjadi sangat kuat, dan dia harus bekerja lebih keras lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Chang Yuze, yang berada di luar pertempuran, tercengang, dan hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar dia? Perbedaan. Sebuah kesenjangan besar yang tidak dapat dilewati. Jika kemunculan Chu Hen membuat Chang Yuze merasa tidak berguna, maka kedatangan Luo Mengshang membuat Chang Yuze merasakan kerendahan hati dan kesepian yang tak ada habisnya. Waktu yang berbeda, pemandangan yang berbeda, orang yang sama. Semuanya berjauhan. Hua! Di tengah kekacauan, seorang murid Sekte Taiking mengeluarkan sosok berlumuran darah dan aura lemah dari tumpukan puing. Pergi, segera mundur. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini lebih dari sebelumnya. Situasinya tidak ada harapan, dan jika Sekte Taiking terus tinggal di sini, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban. Mundur dengan kecepatan penuh. Yulang, ayo pergi. Li Fengqing segera muncul di samping Chang Yuze dan menyeretnya pergi. Mata Chang Yuze tidak bernyawa, dan dia seperti mayat berjalan, membiarkan Li Fengqing menyeretnya pergi. Mundurnya Sekte Taiking yang tergesa-gesa tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi orang lain di kota Bintang Tujuh yang mengepung Chu Hen. Wajah Gu Yongzan tidak terlihat bagus, gelap dan suram. Pertarungan yang seharusnya menjadi kemenangan pasti telah berbalik. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ledakan. Gu Yongzan, yang awalnya tidak berada di atas angin, tiba-tiba terjepit di antara dua es yang tajam. Es yang bergerigi dengan cepat menutup, dan langsung menutup jalan keluar pihak lain. Enyahlah. Bersamaan dengan raungan marah, kekuatan yang sebanding dengan letusan gunung berapi tiba-tiba meledak. Bang, bang, bang. Udara dingin memenuhi udara, dan pecahan kristal beterbangan kemana-mana. Dua es besar yang bertabrakan satu sama lain pecah, dan nyala api abu-abu yang mengerikan muncul seperti api. Tubuh Gu Yongzan dikelilingi oleh bayangan ular, seolah-olah dia dilindungi oleh binatang spiritual. Dia menginjak udara, dan menatap dengan marah ke arah long suan-suang di depannya. Cukup. Gu Yongzan, yang selama ini ditekan, sangat kesal. Aura ganasnya menumpuk, dan matanya yang dingin memerah. Lengannya yang ditutupi cakar logam membeku di udara, dan bayangan ular menari dan berguling di sekelilingnya, dan bergegas menuju long suan-suang di depannya. Kemarahan roh jahat. Mengaum. Aura ganasnya mengguncang langit, dan aura ganasnya sangat mengejutkan. Bayangan ular menyerang dari depan, dan Gu Yongzan mengikuti dari belakang. Sepertinya dia akan menang dengan satu serangan. Berdengung. Mata long suan-suang bersinar dengan cahaya dingin, dan busur besar berwarna biru es muncul di tangannya. Busur besar itu mewah dan indah, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bayangan biru. Tali busur itu seperti pola cahaya ilusi, dan begitu muncul, sungguh menakjubkan. Busur hujan mistik, harta dari sekte mistik es. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin sekte mistik es benar-benar memberikan, busur hujan mistik, kepadanya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, jari-jari long suan-suang yang seperti batu giok menarik tali busur, dan tanpa anak panah, kekuatan yang kuat dilepaskan secara diam-diam. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya di udara berkumpul, dan terkonsentrasi di ujung jari tangan long suan-suang, berubah menjadi panah es biru yang bersinar. Mengaum. Bayangan ular itu seperti naga yang marah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Mata indah long suan-suang seperti salju, dan dia sangat tenang. Rambutnya berkibar tertiup angin. Aduh. Dalam sekejap, ujung jarinya terlepas dengan ringan, dan panah biru melesat seperti meteor. Kecepatannya sebanding dengan pesawat ulang-alik terbang yang berumur ribuan tahun. Puluhan ribu energi mistik es berkumpul di anak panah. Di bawah tatapan gemetar dari banyak orang, mistik rain arrow langsung menembus mulut raksasa ular, dan menembus perut ular. Anak panah itu keluar dari ujungnya, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya, dan terbang menuju Goyongsan. Apa? Hai? Ledakan dahsyat yang menghancurkan bumi sekali lagi bergema di langit, dan gelombang udara dingin yang menghancurkan bumi menyebar ke segala arah, menerkam wajah penduduk kota bintang tujuh. Saat langit dipenuhi pecahan kristal, sosok yang sedikit panik dengan cepat mundur. Anda. Mata Goyongsan membelalak, dan dia menatap lengan kirinya dengan kaget dan marah. Lengan yang ditutupi cakar logam hitam benar-benar dibekukan oleh lapisan es yang tebal, dan ada lubang kecil di tengah telapak cakar besi, yang sangat mencolok. Huff! Si cantik es benar-benar bagus. Paviliun angin dan awanku tidak akan membiarkan masalah hari ini berlalu. Setelah mengatakan itu, tatapan Goyongsan menyapu cuhen di sisi lain, dan dia segera bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Tentara dikalahkan seperti tanah longsor. Kekalahan Lutau dan penyerahan Goyongsan segera menyebabkan moral masyarakat Kota Bintang Tujuan Jok. Gunung Kunliu dan Sekte Mistik S melancarkan serangan balik skala besar, melancarkan serangan balik yang gila-gilaan. 849. Suara mendesing. Angin menderu-deru, dan udara dingin bercampur dengan bau darah yang menyengat. Kota Bintang Tujuh diam-diam menjadi zona mati. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat bertumpuk di mana-mana. Lutau dari Sekte Taiking dan Goyongsan dari pavilion angin dan awan dikalahkan, dan sisanya seperti monyet yang mengejar pohon tumbang, melarikan diri ke segala arah. Gunung Kunliu, Sekte S misterius melancarkan serangan balik skala besar, dan darah mengalir sejauh beberapa kilometer. Namun, Cuhen sudah berhenti. Jejak kedalaman terlihat di matanya yang cerah seperti bintang. Melihat pemandangan tragis itu, hatinya agak tergerak. Penyebab utama pertempuran kacau ini adalah Yan Zenbei dan kelompoknya dari Istana Tujuh Jiwa. Namun, Yan Zenbei dan kelompoknya diam-diam menyelinap pergi ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Di mata Cuhen, mantan keturunan bangsawan itu kini tidak berbeda dengan tikus yang tercela dan tidak kompeten. Satu-satunya hal yang masih membuat Cuhen khawatir adalah Al-Qaid Star Soul Pearl masih bersama Yan Zenbei. Setelah pertempuran tergesa-gesa berakhir, kota bintang tuju mengantarkan keheningan mematikan yang unik. Orang-orang Gunung Kunliu menjilat luka mereka dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi kegembiraan, kelegaan, dan rasa terima kasih terhadap orang-orang dari Sekte S Misterius. Itu sungguh berbahaya. Saya pikir saya akan mati di sini hari ini. Apakah kamu bercanda? Dengan aku di sini, kamu tidak akan mati. Haha, itu benar. Manfaat apa yang kamu peroleh di alam rahasia bintang? Bisakah Anda membaginya dengan kami? Fcek kamu? Aku tidak punya cukup uang untuk diriku sendiri. Beberapa lelucon sederhana secara bertahap meredakan ketegangan di hati setiap orang. Semua orang berkumpul dan memandang Cu Hen. Cu Hen berdiri di puncak platform tinggi, memandang Luo Mengsiang dan Long Suan Suang dengan santai. Tidak ada kata-kata terima kasih, hanya melihat dan tersenyum saja sudah cukup. Saya Leng Lingyan, terima kasih atas bantuan Anda sekarang. Sebagai wakil Gunung Kunliu, Leng Lingyan tentu saja tidak bisa sembarangan. Dia melangkah maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kembali. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Mu Feng melangkah maju dengan ekspresi murah hati. Ini saudara perempuan Cu Hen, dan ini adalah kekasih lamanya. Kita semua adalah keluarga, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Haha, benar. Aku tidak menyangka bisa melihat kalian berdua di sini, kata Hao Zi sambil tersenyum. Leng Lingyan sedikit terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Luo Mengcang, diam-diam mengukurnya. Di saat yang sama, sepertinya ada keanehan yang tidak terdeteksi di matanya. Ya, sama-sama. Long Suansuang dan Luo Mengshang juga sedikit menganggup dan memperkenalkan diri mereka dengan sederhana. Luo Mengcang dari kota terikat bulan. Long Suansuang dari kerajaan bintang suci. Yang satu dingin dan anggun seperti gunung es, sedangkan yang lainnya anggun dan halus. Bahkan Leng Lingyan yang juga seorang wanita cukup takjub dengan aura yang terpancar dari kedua wanita tersebut. Tidak mengherankan jika Cu Hen selalu terobsesi dengan Luo Mengcang. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Cu Hen tidak ingin tinggal lama di sini. Terlebih lagi, semua orang di Gunung Kun Liu sangat membutuhkan tempat untuk memulihkan diri. Itu bukanlah tempat yang baik untuk tinggal lama. Semua orang menganggup dan segera bersiap untuk pergi. Dan, saat semua orang berbalik, Weng, gelombang udara yang kuat menumpuk, dan tatapan semua orang segera beralih ke arah yang sama, hanya untuk melihat bahwa, Menara Dube, di antara pagoda bintang tujuh benar-benar berkembang dengan cahaya bintang yang cemerlang. Dan kemegahan suci. Hah! Semua orang sedikit terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa di antara tujuh pagoda bintang, masih ada satu orang dari dunia rahasia yang belum keluar. Jika bukan karena ini, mereka pasti sudah melupakannya. Astaga! Seberkas cahaya padat melompat ke langit, dan sosok cantik dan mungil muncul di mata semua orang. Ketika Cuhendan yang lainnya melihatnya dengan jelas, semua orang kembali tercengang. Orang yang berdiri di puncak gedung Dube sebenarnya adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Fitur wajahnya yang indah seperti boneka porselen giyok, dan rambutnya diikat menjadi dua sanggul yang berantakan dan lucu. Dia tampak seperti gadis kecil yang belum tumbuh dewasa. Sangat nyaman untuk bangun. Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara centil. Dia menggeliat seolah dia baru saja bangun tidur. Segera, dia merasa lingkungan sekitarnya tampak sedikit sepi secara tidak normal. Ketika dia melihat kota yang dipenuhi mayat dan darah merah, emosinya sepertinya tidak berfluktuasi sama sekali. Dia hanya menggaruk kepalanya dan berkata dengan santai. Satu kelompok lagi mati. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya melompat ke langit, dan sedikit gelombang udara muncul di udara. Pihak lain langsung menghilang dari langit kota bintang tujuh. Gunung Kun Liu, orang-orang dari sekte S Misterius mau tidak mau saling memandang. Mereka semua bisa melihat keheranan di mata satu sama lain. Setelah datang ke domain surga sunyi kuno, mereka menghadapi pertempuran sengit dan penipuan. Tiba-tiba, seorang gadis kecil lucu yang semanis peri muncul. Benar-benar seperti mata air jernih di air berlumpur. Tapi kenapa dia terlihat begitu tenang saat melihat tanah penuh dengan mayat? Intuisi memberitahu Cuhan bahwa latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Kota bintang tujuh, yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Puluhan mil jauhnya, terdapat hutan lebat, pegunungan yang mengjulang tinggi, dan kabut. Lebih dari selusin sosok terluka dengan ekspresi muram berjongkok di bawah pohon, tidak mengucapkan sepatah katapun. Kaka senior Fengqing. Pada saat ini, sebuah suara cemas memecah kesunyian. Kaka senior, luka kaka senior lu tahu sangat serius. Jika kita tidak merawatnya sekarang, dia mungkin menjadi cacat peringkat satu. Apa? Begitu ini dikatakan, semua orang dari sekte Taiking mengalami perubahan ekspresi. Li Fengqing mengerutkan kening. Apakah ini serius? Dan Tian dan meridiannya terluka parah. Istana Valet Esensi sejatinya pasti terluka parah. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bajingan sialan, dan wanita sialan itu. Li Fengqing mengepalkan tangannya dan mengumpat dengan marah. Dalam pertempuran kota bintang tujuh, sekte Taiking bisa dikatakan menderita kerugian besar. Sebuah tim dari salah satu dari sepuluh faksi teratas telah dikalahkan hanya oleh Gunung Kunliu. Ini benar-benar penghinaan dan bahan tertawaan. Kemudian, Li Fengqing menatap Chang Yuze dan memarahi dengan marah. Huff, ini semua salahmu. Jika kamu tidak punya dendam dengan bajingan itu, kami tidak perlu terlibat. Jika lain waktu, Chang Yuze pasti akan datang dan menyanjung Li Fengqing. Namun, Chang Yuze bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Matanya tak bernyawa saat dia bersandar di pohon. Melihatnya seperti ini, Li Fengqing semakin marah. Kenapa kamu bertingkah bodoh? Kesini. Chang Yuze masih tidak bergerak. Orang-orang lainnya saling memandang. Li Fengqing tidak tahan lagi dan segera maju untuk menarik pakaian Chang Yuze. Ayo cepat pergi. Jangan sentuh aku. Dengan suara dingin, Chang Yuze melemparkan Li Fengqing pergi. Matanya merah. Tinggal jauh dari saya. Apa yang salah denganmu? Li Fengqing terkejut. Sejak mereka meninggalkan kota bintang tujuh, Chang Yuze tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya mengira dia sedang merajuk. Chang Yuze tiba-tiba bertingkah di luar karakternya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menjelaskan. Li Fengqing berkata dengan dingin. Jelaskan. Haha. Chang Yuze tertawa. Tawanya penuh sarkasme dan penghinaan. Dia memandang Li Fengqing dengan jijik. Dia belum pernah merasa jijik seperti ini sebelumnya. Dia menunjuk Li Fengqing dan tertawa. Apakah kamu tahu betapa jijiknya aku melihat wajahmu? Aku bahkan tidak tahu berapa kali aku muntah di belakangmu. Apa kamu benar-benar mengira aku, Chang Yuze, akan menyukaimu? Chang Yuze meraung. Pembuluh darahnya menyembul. Dia membuang semua kata-kata yang selama ini dia tekan di dalam hatinya. Setiap kali aku melihat wajah jelekmu, aku bisa muntah dari makanan tadi malam. Jika kakekmu bukan tetua ketiga, aku akan menjauh darimu sejauh mungkin. Sekarang, aku sudah muak. F-check off ke Sekte Tai King. Saya tidak ingin melayani Anda lagi. Bang. Suara berat yang teredam bergema di seluruh hutan, disertai dengan suara yang berhenti tiba-tiba. Chang Yuze langsung terlempar. Kekuatan telapak tangan yang sangat ganas langsung menembus dada dan punggungnya. Dia terjatuh ke tanah, tubuhnya sedikit bergerak dan kehidupan di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mungkin ini adalah akhir yang tidak bisa dihindari. Mungkin hatinya sudah mati dan dia hanya ingin mati. Mungkin saat dia melihat luomengsiang, itu memicu sedikit martabat terakhir di hatinya. Mantan Tuan Mudayu, pemimpin dari empat Tuan Muda, telah berubah menjadi rumput liar di domen surga kesunyian kuno. Li Fengqing menarik kembali telapak tangannya. Wajahnya begitu muram hingga tampak seperti tertutup lapisan es. Lemparkan dia ke anjing-anjing itu. Mata semua orang dari sekte Taiking bergetar, tetapi mereka hanya bisa diam. Hanya dalam beberapa hari, Li Fengqing merasa seperti telah ditampar berkali-kali. Pada saat ini, kebenciannya terhadap Chuhen telah meningkat beberapa tingkat. Itu semua karena Chuhen. Ini semua karena kamu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan wilayah surga kesunyian kuno hidup-hidup. Bulan terbit, dan burung murai gelap terbang ke selatan. Di sebuah lembah sekitar 30 mil sebelah utara kota Bintang Tujuh, orang-orang dari Sekte Mystik S berhenti untuk beristirahat di Gunung Kunliu. Meskipun luka mereka tidak ringan, dengan Hua Sui, sang penyembuh, tidak ada masalah. Di mana kamu terluka? Setelah merawat orang-orang dari Gunung Kunliu dan Sekte Mystik S, Hua Sui berjalan ke arah Wu Yuan, Yan Han Liu, dan Xiao Ruomen. Tidak, tidak perlu. Kami baik-baik saja, Wu Yuan mengelak. Apa? Apakah Anda menunggu tahun baru jika Anda tidak mengobati luka Anda? Kami, kami hanya tidak ingin merepotkanmu. Masalah apa? Bukankah Chuhen menyuruhmu bergabung dengan Gunung Kunliu? Sejak Anda bergabung dengan Sekte kami, Anda adalah saudara laki-laki dan perempuan junior saya. Tidak apa-apa. He he. Mu Feng, yang sedang bersandar di pohon, menyeringai. Dia mengangkat alisnya dan berkata, mantan, raja dari prefektur seratus negara telah dikalahkan ketika dia datang ke prefektur timur yang menang. Pergilah, jangan banyak bicara. Rat sedikit menyenggolnya, menandakan bahwa dia tidak boleh melontarkan komentar sarkastik. Master Sekte dari Sekte Seribu Bango menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, di mana Chuhen? Dia sedang mesra dengan kekasih lamanya. Dia mungkin tidak akan muncul malam ini. Jika ada sesuatu, kita akan mencarinya besok pagi. Mu Feng menyipitkan matanya dan meletakkan pedang iblis pagoda di bawah kepalanya. Dia menyilangkan kaki dan menyenandungkan sebuah lagu. Semua orang terdiam dan menghina. Cahaya bulan seperti embun beku, dan menerangi lembah. Chuhen, Luo Mengcang, dan Long Suansuang berdiri berdampingan di dinding gunung yang curam. Sudah hampir enam tahun sejak mereka bertiga berkumpul, dan banyak hal yang ingin mereka bicarakan. 850. Kaka kedua, bagaimana kabarmu selama ini? Di bawah sinar bulan yang dingin, Chuhen, Luo Mengcang, dan Long Suansuang berdiri dalam kelompok yang terdiri dari tiga orang. Sudah enam tahun sejak mereka berpisah di wilayah angin tersembunyi, sehingga mereka akhirnya bisa membuka hati satu sama lain. Sudut mulut Long Suansuang sedikit terangkat saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Awalnya agak sulit, tetapi kemudian menjadi lebih lancar. Saya mendengar dari kakak bahwa Anda adalah murid langsung dari Master Sekte S Misterius. Ya, Long Suansuang mengangguk sebagai penegasan. Pada tahun ketiga Sekte S Misterius, guru menerimaku sebagai muridnya dan menggunakan harta karun Sekte tersebut, S 10.000 tahun, untuk meningkatkan batas garis keturunanku menjadi, tubuh mendalam S. Oh, tubuh mendalam S. Mata Chuhen berbinar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka pemimpin Sekte dari Sekte Suan Bing begitu menghargai Long Suansuang. Tidak heran budidayanya meningkat begitu cepat beberapa tahun ini. Apakah kakak perempuan Suansuang akan menjadi Master Sekte berikutnya? Luo Mengsiang tersenyum. Mungkin. Long Suansuang tersenyum manis. Di depan mereka berdua, dia tidak perlu bersikap rendah hati atau bersikap seperti orang luar. Dia hanya mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Salah satunya adalah Master Sekte dari Sekte S Misterius berikutnya, sementara yang lainnya adalah Master Sekte Gunung Kunliu yang baru. Jika berita ini menyebar kembali ke Provinsi Seratus Negara, akan terjadi kekacauan. Chuhen dan Luo Mengsiang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum. Yang pertama bertanya lagi, oh iya, kakak kedua, kemana kakak pergi? Dua bulan sebelum pembukaan domain surga sunyi kuno, Chuhen membawa sejumlah besar sumber daya dan harta kembali ke dinasti Bintang Suci. Dari Suyurong, dia mengetahui bahwa Longking yang telah meninggalkan Provinsi Seratus Negara. Segala sesuatu di Persatuan Jenderal ditangani oleh Sekolah Jenderal, Aliansi Sekolah, dan Asosiasi Runemaster. Suyurong tidak tahu persis keberadaan Longking yang dan hanya mengatakan bahwa dia pergi ke Sekte S Misterius untuk mengunjungi Longsuansuang. Dia datang menemuiku sekali sebelumnya, Longsuansuang berkata dengan lembut, dan matanya melembut. Dia pergi setelah tinggal selama dua hari. Dia tidak memberitahuku kemana dia pergi. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin melakukan perjalanan selama beberapa tahun dan melangkah lebih jauh. Pergi lebih jauh. Chu Hen tidak bisa menahan tawa. Dia mengenal Longking yang lebih baik dari siapapun. Hatinya seluas lautan. Sebagai seorang kakak, ia tak mau kalah dengan adik-adiknya. Tanggung jawab yang mempesona untuk melindungi keluarga panjang telah memaksa Longking yang untuk tinggal di wilayah angin tersembunyi. Setelah itu, Aliansi Jenderal bangkit, dan keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci jatuh. Setelah situasinya stabil, elang di hati Longking yang akhirnya bisa melebarkan sayapnya. Longking yang tidak tinggal bersama Longsuansuang, dia juga tidak mencari Chu Hen. Mungkin dia sudah meninggalkan negara bagian timur yang menang dan berada jauh. Bunga akan mekar lagi, dan orang-orang akan bertemu lagi suatu hari nanti. Saya yakin saat kita bertemu lagi, kakak pasti akan memberi kita kejutan. Chu Hen tertawa terbahak-bahak. Longsuansuang tersenyum dan mengangguk. Melihat Chu Hen, yang semakin dewasa dari hari ke hari, kehidupannya di dinasti Bintang Suci sepertinya baru saja terjadi kemarin. Jejak kesepian dan kesedihan muncul di mata Longsuansuang. Chu Hen tahu bahwa dia memikirkan Longsan lagi. Menurutku dia selalu mengawasi kita dari atas. Chu Hen menepuk pundaknya dengan ringan. Longsuansuang berbalik, matanya sedikit merah. Baiklah, aku tidak akan menghalangi pembicaraan manismu. Chu Hen terkejut. Dia mengangkat alisnya dan mengangkat bahu sambil tersenyum. Luo mengshang sedikit pemalu, pipinya memerah. Kemudian, Longsuansuang tersenyum dan pergi, meninggalkan keduanya sendirian. Begitu dia pergi, Chu Hen meraih tangan Luo mengshang dan menariknya ke dalam pelukannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo mengshang tertangkap basah. Dia bergumam pelan, tapi tidak merontah. Sebaliknya, dia dengan lembut bersandar ke pelukan Chu Hen seperti anak kucing. Bagaikan perahu kesepian yang terapung di tengah laut, ia merasakan rasa aman yang nyaman saat merasakan aura tenang pria itu. Um, apakah kamu sangat merindukanku? Iya. Chu Hen memeluknya erat-erat, aroma rambutnya yang familiar tercium di hidungnya. Dia berbisik di telinganya, tahukah kamu apa artinya merasakan? Aku tahu, jawab Luo mengshang, suaranya seperti gerimis. Saya mengetahuinya pada hari saya meninggalkan gunung Kunliu. Cinta ibarat pohon penuh bunga yang bermekaran, telaga yang beriak bila ditiup angin. Hujan terberat yang pernah kualami di dunia adalah saat kau tak pernah menoleh ke belakang di bawah terik matahari. Dan sinar matahari terhangat yang pernah kuterima adalah senyuman tipismu di tengah salju dan es. Berpisah selama satu tahun terasa seperti seribu tahun. Mungkin hanya ketika seseorang benar-benar bertemu dengan orang yang bisa membuat jantungnya berdebar-debar barulah dia merasakan belenggu yang rumit. Di bawah sinar bulan, keduanya diam-diam berpelukan. Setelah beberapa saat, emosi Chu Hen akhirnya tenang. Dia memegang bahu Luo mengshang, dan mata mereka bertemu, seperti riak di permukaan kolam hijau. Bagaimana kabarmu selama setahun terakhir? En, bagaimana denganmu? Pasti sulit, bukan? Luo mengshang memandangi wajah tampannya yang sepertinya diukir dengan pisau. Di balik matanya yang penuh kasih sayang, ada badai. Dari mengumpulkan token kuning mistik langit dan bumi hingga datang ke domain surga sunyi kuno. Chu Hen tidak dapat mengingat berapa kali dia berada di ambang kematian. Tapi selama Luo mengshang berdiri di depannya, segalanya bukanlah apa-apa. Mengapa kamu datang ke domain surga sunyi kuno? Anda seharusnya pergi ke Gunung Kun Liu untuk mencari saya. Aku juga ingin, tapi jarak antara kedua tempat itu terlalu jauh. Aku hanya bisa datang dari tempat lain. Lagi pula, aku menyelinap di belakang punggung Bibi Yu. Luo mengshang menjawab dengan lembut. Bibi kamu, Chu Hen tercengang. Wanita misterius itu. Luo mengshang mengangguk. Pada tahun lalu, Bibi Yu telah membantuku meningkatkan basis kultifasiku dan memperkuat tubuh suci neraka kesembilanku. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Diam-diam dia terkejut. Dia telah melihat pertumbuhan kekuatan Luo mengshang yang cepat dengan matanya sendiri. Dalam pertempuran kota bintang tujuh, dia mengalahkan Lu Tao dari sekte Tai King. Itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Namun, Chu Hen masih sangat bingung dengan identitas Bibi Yu. Lalu apakah dia memberitahumu tentang latar belakangnya dan alasan dia mengirimmu ke klan Luo di kota Taixiao? Belum, Luo mengshang menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kebingungan di antara alisnya. Bibi Yu mengatakan bahwa dengan kekuatanku saat ini, semakin sedikit yang aku tahu, semakin baik. Dia hanya akan memberitahuku segalanya ketika aku mampu mengendalikan kekuatan tubuh suci neraka ke-9. Apakah begitu? Chu Hen mengerutkan kening. Luo mengshang mengangkat jarinya yang seperti batu giok dan menyentuh dahi Chu Hen dengan ujung jari telunjuknya. Baiklah, jangan khawatir. Bibi Yu memperlakukanku dengan sangat baik. Menurutku dia tidak akan menyakitiku. Ketika Chu Hen melihatnya seperti ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, Luo mengshang adalah wanita yang sangat cerdas. Jika orang misterius itu memiliki motif tersembunyi, dengan kecerdasan Luo mengshang, mustahil dia tidak menyadarinya. Kamu bilang kamu menyelinap keluar. Apa yang sedang terjadi? Kata Chu Hen sambil tersenyum. Itu benar. Bibi Yu bilang lebih baik tidak bertemu denganmu untuk saat ini. Dia juga mengatakan bahwa semua pria itu jahat. Luo mengshang berkata sambil menunjuk ke mata Chu Hen. Saya bukan orang baik. Chu Hen segera merasa agak canggung. Kemungkinan besar karena apa yang terjadi malam itu yang membuat orang itu mempunyai sedikit pendapat tentang dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Ini terlalu memalukan. Luo mengshang melanjutkan, beberapa bulan yang lalu, Bibi Yu berkata bahwa dia akan pergi ke negara bagian luar angkasa untuk mencari bahan obat untukku guna meningkatkan batas garis keturunanku. Dia memintaku untuk menunggu dia kembali. Secara kebetulan, domain surga sunyi kuno akan segera dibuka. Saya pikir kamu pasti akan datang ke sini, jadi saya mengikutinya. Dalam perjalanan, saya tidak sengaja bertemu dengan saudara perempuan kedua, dan akhirnya menemukan kota bintang tujuh. Jadi begitu. Setelah mendengarkan cerita Luo mengshang, hati Cuhen dipenuhi dengan banyak emosi. Domain surga sunyi kuno sangat besar dan penuh dengan bahaya. Tidak mudah bagi Luo mengshang untuk datang ke sini sendirian. Bodoh sekali. Jika aku tahu kamu sendirian, aku berharap kamu akan mendengarkan wanita itu dan dengan patuh tetap berada di luar. Mata Cuhen menunjukkan sedikit celaan. Bagaimanapun, domain surga sunyi kuno terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Namun, Luo mengshang tersenyum cerdas, tapi aku menemukanmu. Sebenarnya, apa yang ingin dia katakan adalah karena domain surga sunyi kuno terlalu berbahaya sehingga dia datang ke sini. Saat kami berpisah, saya tahu betul apakah sedang hujan atau tidak. Namun, saya tidak berdaya karena saya tidak dapat memberikan payung untuk Anda. Jadi, saya datang. Cahaya bulan yang terang menyinari mereka berdua, membentuk sepasang bayangan miring di tanah. Kemudian, bayangan miring itu perlahan mendekat satu sama lain dan meringkuk. Chu Hen sedikit menundukkan kepalanya. Alis mereka bersentuhan, dan ujung hidung mereka bersentuhan. Mereka diam-diam merasakan aura satu sama lain. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati mereka. Chu. Suara Leng Lingyan berhenti sejenak sebelum dia buru-buru berbalik. Maaf, itu. Aku baik-baik saja. Kalian bisa melanjutkan. Setelah mengatakan itu, Leng Lingyan buru-buru pergi. Chu Hen dan Luo mengshang yang terganggu saling memandang dan tersenyum. Setelah berpisah, Chu Hen berteriak, Kakak senior Lingyan, kenapa kamu terburu-buru? Ada apa? Leng Lingyan menghentikan langkahnya dan memandang keduanya dengan nada meminta maaf. Setelah dia sedikit tenang, ekspresinya menjadi serius lagi. Ada berita dari Innocence Valley. Apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!